Dua musuh turunan jilid tiga. Bab 5. Inlui mendongkol bukan main. Tidak ia sangka, tibanya di situ telah diketahui si mahasiswa. Mau atau tidak, terpaksa ia lompat turun dari tempatnya sembunyi di atas pohon itu. Si Tauto kaget, tapi dia tabah, dengan lantas ga menyerang memakai senjata rahasia, ialah tiga batang piau, yang menyambar dengan beruntun. Inlui terkejut. Ia tengah lompat turun, waktu itu ia belum hunus pedangnya, ia jadi serba salah. Tidak bisa ia menangkis, tak mampu ia berkelit. Justeru itu dengan perdengarkan suara nyaring, ketiga piau dari si Tauto jatuh ke tanah saling susul, hingga si Tauto jadi kaget. Dengan cepat dia mergap pula sakunya. Tunggu dulu berseru situ. Biar dia punya sayap, bocah ini tidak nanti mampu terbang terus dia memberi tanda dengan gerakan tangannya, maka Inlui lantas dikurung delapan orang itu. Merah matanya si tubuh ia menyaksikan si anak muda yang ia pandang bagaikan jarum di bijai matanya. Ia jelus dan mendongkol. Dengan tertawa aneh, dia mementak. Binatang, bukannya kau berdiam di Heksek Chung sebagai tamu, apa perlunya kau datang kemari? Kau tahu, meski tangan Hong Tianlui panjang, tangan itu tidak nanti dapat diulur sampai di sini untuk melindungi kamu. Lantas dia angkat geloknya, hendak dia maju. Si Tauto tarik putranya itu. Apakah Cio Eng yang menitahkan kau datang kemari Cio Ciu itu tanya? Dia jari terhadap Cuan dari Heksek Chung, tanpa penjelasan, tak berani dia berlaku lancang. Mendahului Inlui, si mahasiswa, yang bercokol di atas batu besar, perdengarkan tertawanya yang nyaring. Dia menggantikan menjawab, apakah kamu tidak dengar perkataanku barusan? Akulah yang panggil dia dating kemari. Dialah Piao Su, pembelaku. Kamu hendak merampah suangku, kamu juga hendak ambil jiwaku, kira bagaimana dia bisa tidak datang? Eh, pembelaku dia teruskan berkata kepada Inlui, kau makan dariku, kau minum dari aku juga, sekarang aku mendapat susah. Kenapa kau masih tidak hendak turun tangan? Apakah benar-benar kamu tidak mempunyai hubungan dengan Hong Tianlui? Tanya Ciu dengan bentakannya. Inlui mendongkol bukan main terhadap mahasiswa itu, akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, tidak dapat ia tidak turun tangan untuk orang yang ia pernah lindungi itu, maka ia hunus pedangnya sambil terus membentak, perlu apakah sebut-sebut Hong Tianlui? Aku cuma andalkan pedangku ini untuk pergi kemana aku suka, pergi sendirian saja, tanpa main gila, licik-licikan, cuma bisa menyuruh lain orang turun tangan. Dengan kata-kata ini, dengan menyindir Inlui tegur si mahasiswa. Si mahasiswa tertawa terbahak-bahak. Bagus. Bagus serunya. Inilah Piao Su yang tak kecewa untuk diundangnya. Dia benar-benar satu Piao Su laki-laki. Binatang Si Tu menjerit. Karena kau tidak punya hubungan dengan Hong Tianlui, tibalah saatnya kau mampu selalu dengan menggerakkan sepasang tangannya, dia lompat maju. Si Tauto dan si Imam, juga turut maju, untuk mengepung. Dengan berani Inlui layani tiga lawan, ketika ia lompat, ia barengi menikam pundaknya Si Tu. Tapi Si Tauto menalangi kawannya menangkis, dengan goloknya, golok Kaito, dia bentur pedang orang hingga Si Nona terperanjat. Keras sekali benturan itu, sampai ia rasakan tangannya gemetar. Justeru itu, Si Imam menusuk dengan pedangnya, hingga ia mesti berkelit, sebab buat menangkis, ia tak punya kesempatan. Berat demikian terdengar suara yang menyusuli tusukan Si Imam, ujung pedang siapa mengenai bajunya Si Pemuda Tetiron. Sementara itu Si Tauto serukan kawan-kawannya, awas pedangnya, itulah pedang mustika sebab ia dapat kenyataan, goloknya kena terpapas sedikit. Si Imam tidak takut, dia malah tertawa besar. Bagus dia berseru. Pedang mustika, kuda pilihan, itulah kepunyaan kita terus saja dia menyerang pula. Inlui menangkis. Licin Imam ini, ketika ia ditangkis, mendadak saja. Ia tarik kembali pedangnya, untuk dibalikan, dipakai menikam terus. Dia pun berseru, kena. Inlui tidak jadi kaget. Melihat orang demikian gesit, ia pun berlaku tak kurang sehatnya. Ia teruskan menikam perut orang sambil berseru pula, kena. Itulah serangan Teng To Im Yang, atau memutar balikan Im Dan Yang. Itulah satu nama lain dari ilmu pedang Hian Ki It Su yang nama lengkapnya Pek Pian Im Yang Hian Ke E Kiam yang banyak perubahannya, yang diciptakan berbareng dengan satu ilmu pedang lainnya Ban Liu Tiao Wahai Go Angoan Kiam. Kaget si Imam, kesatu, sebab tikamannya gagal, kedua karena datangnya serangan membalas itu. Ia sebenarnya gesit, ia sudah lantas berkelit, tapi tidak urung, ikat jubahnya kena disambar juga hingga putus, hingga ia mandi keringat dingin. In Lui kecewa karena gagalnya serangan itu, apapula di lain pihak ia mesti tangkis goloknya si Tauto, yang sudah merangsak pula, sedang dari sambarannya si Tu, yang tangannya lihai, ia mesti egoskan tubuhnya. Si Imam juga sangat bengis, habis itu, dia maju pula. Selagi orang dikeroyok, si Bukiai berteriak, jikalau dia tidak dapat dibekuk hidup-hidup, mati pun boleh. Mari maju, kita cincang tubuhnya. Benar-benar In Lui segera dikurung dengan rapat. Si Tu dan puteranya tak dapat dipandang ringan. Si Tauto dan si Iman juga lihai, malah si Tauto menggunakan sepasang golok, maka itu In Lui menjadi repot, dia mesti berlaku sangat gesit dan sebat untuk menangkis sesuatu serangan. Bukiai merangsak dengan hebat rupanya ia sangat penasaran karena tidak dapat memiliki nonaciu. Begitulah kejadian, selagi banyak alat meluruk, Bukiai membacok dengan golok Wietautunya. Ia kertek giginya, ia gunakan seluruh tenaganya. Tapi, tiba-tiba ia menjerit keras sekali dan goloknya pun terlepas, terlempar karena ia merasakan sikutnya sakit sekali seperti tertusuk jarum. In Lui terperanjat menampak golok melayang ke arah kepalanya, dengan sebat ia berkelit. Berbareng dengan itu satu penyerang, yang bersenjatakan tombak gaotan seperti arit, juga menjerit seperti Bukiai, malah dia terus rubuh tanpa bangun lagi, karena dia juga merasa dirinya tertusuk jarum, sampai gaotannya, yang terlepas, menyambar dadanya sendiri. Bagus! Bagus si mahasiswa berseru dengan pujiannya sambil tertawa, apabila dia saksikan piausunya lolos dari bahaya dan dua lawannya terluka. Hai, piausuku yang baik, senjata rahasiamu bagus sekali. Mendengar teriakan itu, In Lui sadar dengan mendadak. Musuh banyak, aku sendirian, tidak dapat tidak, mesti aku gunakan senjata rahasia demikian ia pikir. Maka ketika ia sedang bebas, tangan kirinya merogok kesakunya, untuk merauk piau bua hoa owa tiap piaunya. Dengan itu segeranya, menyerang. Belum lama In Lui muncul di dunia Kango, ia sudah mendapat julukan San Hoa Liyehiap, itulah karena pandainya ia menggunakan piaunya, ini kali ia gunakan senjata rahasia itu, dalam sekejap saja ia membuat musuh-musuhnya kaget dan repot. Berulang kali terdengar suara nyaring dari bentroknya pelbagai piau dengan senjata-senjata lawan, yang mengadakan penangkisan, sebagai kesudahannya, kecuali si Tu, si Imam dan Tauto, yang lainnya rubuh sebagai korban. Tauto dan Imam itu adalah orang-orang lihai undangannya si Tu untuk membantu caucu ini, mereka heran melihat senjata-senjata rahasia. Mereka insaf bedanya senjata rahasia In Lui dari senjata rahasia yang bermula. Mereka tiba-tiba mengerti, selagi diketpung rapat, bagaimana In Lui dapat kesempatan akan menggunakan senjata rahasianya itu. Tapi, kalau senjata itu bukan dilepaskan In Lui, mesti di situ bersembunyi seorang lihai lain yang membantu pemuda ini. Akhirnya si Tauto berseru, si Yong seto heng, kau tahan dia, libat padanya. Si Ceocu, kau rampas pedangnya. Hendak aku melihat-lihat. Dan seret terdengar suara halus atau lengan si Tauto kena tertusuk. Si Imam berbaju hijau adalah orang terlihai di antara tiga orang ini, ia telah memasang metu sejak tadi, maka kali ini ia dapat lihat si mahasiswa yang sedang bercokol di atas batu telah. Bergerak. Tubuhnya. Tidak tempo lagi, ia berseru, suheng, itu kambing yang main gila lalu ia lompat melewati In Lui, guna menyerang anak sekolah itu. Tolong. Tolong si mahasiswa menjerit-jerit, tubuhnya gemetar. Si Yong seto jin ada satu murid tingkatan kedua dari Butongpei, partai yang kesohor dengan ilmu pedang cicap jieciulian hoan toat beng kiam, maka itu bisa dimengerti bagaimana hebatnya ketika ia tikam si mahasiswa, akan tetapi kali ini, ujung pedangnya lewat di dekat iga, sama sekali tidak mengenai atau menyinggung bajunya. Karena itu, ia lantas ulangi serangannya, beruntung sampai empat kali. Bukan main repotnya si mahasiswa, dia berteriak-teriak, dia berlompatan, untuk menyingkir dari ancaman sasarannya, kelihatannya dia seperti sedang bermain main. In Lui terkejut mendengar jeritan si mahasiswa. Ia sekarang menjadi ringan karena Si Yong seto jin meninggalkan padanya, akan tetapi, meski demikian, ia mesti berkelahi secara sungguh-sungguh, sebab si Tau to lihai dengan goloknya, dan si Cucu berbahaya dengan tangannya. Apakah aku keliru melihat orang nona ini berpikir? Benar-benarkan si mahasiswa tidak mengerti silat. Karena ia berpikir, ia jadi alpa, maka satu kali, hampir ia kena dibacok si Tau to. Ia jadi sangat mendongkol terhadap si mahasiswa itu, maka juga. Di dalam hatinya ia berkata pula, menjemukan mahasiswa itu. Aku tolongi dia, dia sebaliknya permainkan aku. Biar habis ini tak akan aku pedulikan lagi padanya satu. Tanda petik. Nona ini mendeluh, ia tak tahu, si Yong se terlebih mendeluh pula menghadapi mahasiswa itu, hingga dia seperti kalap. Sebab setiap kali dia menikam, setiap kali juga dia gagal, sasarannya senantiasa meleset. Dan si mahasiswa sendiri, masih saja ia berteriak-teriak, Tolong, tolong. Kemudian dengan mendadak si mahasiswa tertawa terbahak-bahak. Ha, kiranya kau sedang permainkan aku. Dia berseru. Terus saja dia menghitung satu. Dua. Tiga terus sampai dua puluh. Dia menghitung setiap kali dia ditikam. Di saat dia menghitung sampai dua puluh. Bukie yang terkena jarum tetapi tidak parah lukanya, sudah merayap bangun, terus ia ambil goloknya, lantas ia menghampiri dengan diam-diam pada si anak sekolah. Anak sekolah ini berkelahi sambil tiap-tiap kali gelitkan diri. Ia tidak melihat ke kiri dan kanannya. Maka leluasa Bukie mendekatinya, untuk lantas lompat dibarengi dengan bacokannya. Tapi mendahului itu, tangan si mahasiswa melayang ke belakang, tepat mengenai hidung orang, hingga hidung itu menyemburkan darah hidup. Manusia tolol bentak si mahasiswa. Telah aku tolongi kau, kau sebaliknya menghendaki jiwaku, jikalau aku tidak hajar padamu, kau tidak akan insaf. Apakah kau tidak diajar aturan? Apakah si bangsa tua Sisi mengajar kau membalas kebaikan dengan kejahatan? Bukie kebuahkan karena hidungnya bercucuran darah, ia mesti bekap hidungnya itu. Gagalah bokongannya. Tapi kata-kata si mahasiswa membuat situ, Bukie dan Inlui menjadi sadar. Ketika malam itu Bukie bersama Hucuocu membokong di kuil tua, dia mestinya terbinasa di ujung pedang Inlui, akan tetapi secara menggelap ada orang menolongnya, tangan Inlui kena dihajar senjata rahasia, hingga ujung pedangnya nyasar, dan Bukie lolos dari bencana. Tentang kejadian itu, Bukie telah katakan pada ayahnya, mereka menduga-duga, sama sekali mereka tidak menyangka si mahasiswalah yang menolongnya. Karena ini, situ jadi melengak. Tapi justru itu, Inlui menyerang, ia kena dibaca kopiahnya hingga rusak. Ia jadi sangat gusar. Di dalam hatinya, Hucu ini berpikir, aku hendak mencuri permata dan kudanya, dia sebaliknya diam-diam membantu aku. Tidakkah ini aneh ia tidak berpikir lama, ia sudah lantas sambar muka Inlui. Juga si Tauto turut menyerang, sebab Tauto ini panas hatinya. Dia satu jago di jalan hitam tetapi hampir dia celaka di tangan pemuda ini. Tauto ini telah berpikir, Inlui mesti direbuhkan dulu, baru nanti mereka ke fungsi mahasiswa. Repot Inlui didesak secara hebat, sampai tak sempat ia memperhatikan si anak sekolah. Lebih-lebih ketika si Tauto menyambar dadanya dan si Tauto membacok mukanya. Tapi justru itu, bentrokan senjata terdengar keras dan lelatu api munkrat, dibarengi dengan jeritan si Tauto yang kemudian disusul dengan teriakannya si mahasiswa. Hai, pendeta, kau lah yang paling menjemukan, hendak aku berikan tanda meta padamu setelah ini tidak ayah lagi. Si Tauto lari kabur, diikuti oleh si T. Pada saat si pemuda itu terancam bahaya, si mahasiswa sudah tunjukkan kesehatannya yang luar biasa. Ia lompat ke arah si Tauto, golok siapa ia tangkis dengan pedang Syong Setojin yang ia rampas. Hebat tangkisan itu, golok Kaitoar menjadi kutung karenanya. Tauto itu kaget dan jerih, begitu juga si Ceocu, maka keduanya segera angkat kaki. Si mahasiswa lantas tertawa berkakakan, lalu sambil melemparkan pedangnya kepada Syong Setojin, dia berkata dengan logat anak sekolah, menipu uang dan merampas jiwa, itulah perbuatan tak berperi kemanusiaan, dan tidak tahu tenaga diri sendiri, itu namanya Tolol. Manusia tak berperi kemanusiaan dan Tolol, bukankah perbuatannya onar belaka? Ini, aku kembalikan pedangmu, supaya kau belajar lebih jauh lagi sepuluh tahun? Tanda petik. Imam itu menjadi sangat lesu. Tolong kau sebutkan namamu, ia minta. Si mahasiswa tertawa. Apakah kau berniat membalas dendam kepadaku? Dia tanya. Tidak, sahut si imam. Jikalau tidak, untuk apa kau tanya namaku? Aku tidak berani bermusuh dengan kau, aku juga tidak ingin bersahabat denganmu, karena kita bukannya musuh dan bukannya sahabat. Buat apa kita saling berkenalan? Siong Seto Jin membungkam, ia menghela nafas, tapi karena ia sangat mendongkol, ia patahkan pedangnya itu, sesudah mana ia ngeloyor pergi. Seorang diri ia bersumpah untuk selanjutnya tidak lagi menggunakan pedang. Kembali si mahasiswa tertawa besar. Baik, pergilah kamu semua katanya sambil terus mendekati sekalian lawannya, untuk mendupak pergi. Orang-orang yang diserang senjata rahasia Inlui terkena urat-uratnya hingga mereka tak dapat bergerak. Sekarang setelah didupaki si mahasiswa, darahnya jalan pula, hingga mereka dapat bergerak lagi. Inlui heran yang si anak muda dapat menyadarkan orang-orang itu sedang ia tahu, totokan piaunya adalah totokan istimewa. Si mahasiswa rupanya dapat melihat keheranan orang, sambil tertawa, dia kata, kemarin ini kau pecahkan totokanku, sekarang aku pecahkan kepunyaanmu, tidakkah itu sama saja? Tapi tetap Inlui heran, sibuk ia telah saksikan perbuatannya si anak sekolah, seperti lupa pada hajarannya si anak sekolah tadi, ia lantas menghampiri, untuk memberi. Hormat sambil menjura. Ia pun berkata, kau telah menolongi jiwaku, kau telah hajar aku dengan tanganmu, maka itu di belakang hari, aku pun hendak memberi ampun satu kali pada jiwamu dan menghajar kau satu kali juga. Tanda petik. Mendengar itu dan melihat kelakuan orang, si anak sekolah tertawa. Aku tolong kau karena aku pandang muka si bangsat tua Shisi, dari itu tidak usah kau ingat Budi, ia kata. Kau hendak memberi ampun satu kali pada jiwaku, itulah tidak usah, tetapi bahwa kau hendak membayar satu tanganmu, untuk itu aku menanti. Kau kalah dari Syong Seto Jin, kau mestinya pulang dulu untuk belajar lagi 20 tahun? Nah, pergilah lekas. Sibuk ia itu cuakat pandangannya, bisa dimengerti bagaimana ia mendongkolnya. Ia pandang si mahasiswa dan In Lui dengan mata mendelik, lalu ia ajak kawan-kawannya berlalu. Si mahasiswa menggeleng-gelengkan kepala, ia tertawa melenggak. Orang Shisi itu mempunyai nama kosong belaka di jalan hitam, katanya, maka aku tidak sangka dia demikian tak berguna. Ia nampaknya jadi sangat kecelik. In Lui sebenarnya niat berlalu, akan tetapi mendengar perkataan orang itu, ia menoleh. Ia anggap orang telah menghina golongan jalan hitam itu. Bagaimana dengan Kim To'o Ch'o Ch'u dari Gan Bun Kwan Luar? Dia tanya, apakah di atak dapat dihitung sebagai satu orang gagah? Berubah wajahnya si mahasiswa, tetapi cepat sekali, ia bersenyum. Ia menggoyang-goyangkan kepala pula. Kim To'o Ch'o Ch'u dan Sibuk ia, ayah dan anak, tak dapat dipandang sama sahutnya. Mengenai mereka itu ada perbedaan waktunya. Untuk menyebut dia sebagai seorang gagah, itulah belum dapat. Mendengkol In Lui. Baiklah serunya, di kolong langit ini rupanya cuma kau saja seorang yang gagah. Karena tetap masih mendengkol, ia lantas bertindak pergi, akan berlalu dari rimba itu. Belum jauh ia berlalu atau satu bayangan orang berkelebat di hadapannya. Saudara kecil, perlahan sedikit demikian suara bayangan itu, ialah si mahasiswa. Menurut aku, kaulah si orang gagah. In Lui melengak tapi segera ia angkat kakinya, untuk pergi terus. Ia bertindak ke kiri, si mahasiswa cegat ia, ia bertindak ke kanan, masih ia dihalangi. Ia bertindak pula ke kiri dan ke kanan, tetap ia dirintangi. Si mahasiswa bergerak dengan sebat sekali. Kenapa kau cegat aku bentak si pemuda, hatinya panas sekali. Kali ini ia terus lompat, untuk dengan mendadak melewati si mahasiswa itu. Si mahasiswa ulur tangannya, ke arah dada orang, maksudnya untuk mencegah pula. Maka gusarlah si pemuda, hingga ia mendelik. Kau, kau berani menghina. Bentaknya. Hampir ia mengatakan nonamu syukur dapat. Ia cegah itu di tenggorokannya, habis mana terus saja dengan pedangnya ia tikam tenggorokannya si mahasiswa, hingga orang menjadi kaget, baiknya dia dapat lompat mundur. Menyusul tikamannya itu, si pemuda perdengarkan seruan kaget, terus ia meringis. Tangan kanannya, yang menyekal pedang, telah turun sendirinya. Begitu hebat tikamannya itu, ketika tikaman itu tidak mengenai sasarannya, tangannya terlonjorkan kaget sekali, sedang tubuhnya tertahan kuda-kudanya. Tiba-tiba saja ia merasakan sakit karena lengannya bagaikan copot dari pundaknya. Si mahasiswa lihat itu. Mari aku tolong sambung lenganmu, katanya, sambil maju, dengan niat memberikan pertolongannya. Jangan kau pedulikan aku bentak si pemuda. Ia cekal lengan kanannya itu dengan tangan kiri, ia mendorong dengan dikagetkan. Dengan begitu, ia sambung pula lengan itu, kemudian dengan membalik tubuh, membelakangi si mahasiswa, ia buka tangan bajunya, terus ia obati lengan yang seperti copot itu. Sebenarnya ia ingin lantas berlalu dari situ, baharu ia berniat angkat kaki, untuk berlari pergi, atau sekonyong-konyong ia rasakan tubuhnya lemah. Segera ia insaf, karena telah bertempur terlalu lama, tenaganya menjadi habis sendirinya. Si mahasiswa mendekati, ia menjura. Aku mohon maaf, katanya, perlahan. Saudara kecil, hatimu polos dan baik, kau dapat menolong sesamanya, ingin aku bersahabat denganmu. Sekian lama, baharu aku ketemukan orang dengan pribadi, sepertimu ini. Aku biasa berada tinggi, andai kata aku telah berbuat salah terhadapmu, sukalah kau memaafkannya. Dengan matanya yang bersinar hidup, ia awasi wajah orang. Mukanya inlui bersemu dadu. Di matanya, di dalam hatinya, ia merasa si mahasiswa ini luhur budi pekertinya, kelakuannya dapat. Membuat orang kagum, kenapa kau mencaci Kim Toh Oce Ocu? Akhirnya ia tanya, sambil tunduk. Kertawa anak sekolah itu. Orang yang kau kagumi belum tentu dikagumi juga olehku, katanya. Kenapakah seperti hendak memaksakan supaya orang turut padamu? Lagi pula, aku tidak mencaci dia. Mungkin dia mempunyai bahagian-bahagian yang membuatnya orang kagum, akan tetapi, sudahlah, terlalu panjang untuk diuraikan, lebih baik aku tidak mengatakannya, tergerak hatinya inlui. Apakah kau datang dari luar ganbun kuan? Dia tanya. Si mahasiswa mendongak, ia tertawa. Seng kupu kapu terumbang ambing karena tak ada gunanya, dia terhanyut sampai di sungai dan telaga, tak usahlah cuan menanyakan sebabnya, ia bersenandung seorang diri. Lalu ia tertawa pula. Suaranya mengharukan. Mestinya dia punyakan riwayat sedih, pikir inlui, riwayat yang sama dengan lelakon hidupku. Aku tak sudi orang mengetahui tentang diriku, maka buat apa aku menanyakan tentang dia? Oleh karena ini, dengan tiba-tiba nona ini menaruh rasa simpati terhadap si anak sekolah. Baik, katanya kemudian, tak nanti aku ganggu pula padamu. Di sini kita berpisah. Si mahasiswa tertawa pula. Saudara kecil, katanya, hari ini kau telah menjadi piaw suku, sudah seharusnya aku undang kau minum arak. Kali ini kau telah berjasa, wajib kau menerima hadiah, dan tidak lagi aku mengatakan kau penganglap. Inlui tidak menjadi gusar. Ia anggap biasa saja seperti orang sedang bersendagurau. Ia lantas memandang ke sekitarnya. Di hutan sebagai ini di mana ada arak tanyanya kemudian. Si anak muda tidak menjawab, dia hanya perdengarkan suitan nyaring dan panjang, setelah itu terdengar jawaban yang berupa bengernya kuda, habis mana, dalam sekejap saja, tampak dua ekor, kuda lari muncul dari dalam rimba. Itulah kuda putih dari si mahasiswa di susul kuda merah si nona. Lihat, mereka telah mendahului bersahabat kata si anak sekolah sambil tertawa. Kuda putih itu menghampiri majikannya, dan si mahasiswa lantas mengulurkan tangannya, guna menurunkan satu kantong kulit dari bebokongnya. Dari dalam kantong itu ia keluarkan satu gendul arak warna merah. Kau telah lelah, silakan kau minum lebih dahulu, katanya seraya mengangsurkan gendul itu kepada si nona. In Lui sambuti gendul itu, ia irup araknya. Tiba-tiba ia kerutkan alisnya. Ah, kiranya benar kau datang dari Mongolia ia kata. Arak itu ada arak susu dari Mongolia, arak yang keras sifatnya dan sarinya agak asam. In Lui kenali arak ini, karena semasa kecilnya pernah ia turut ayahnya meminumnya. Ia tidak suka arak yang keras, karenanya, tak dapat ia melupakan arak ini. Dengan sepasang matanya yang jeli, si mahasiswa mengawasi. Apakah kau juga datang dari Mongolia ia tanya. Melihat kau begini lemah lembut, mestinya kau kelahiran daerah Kang Lam yang indah. Tersenyumin Lui karena pujian itu. Tiba-tiba si mahasiswa bertepuk tangan hingga menerbitkan suara nyaring. Terus ia tertawa. Kapu-kapu telah hanyut, untuk apa menanyakan tentang sumber asalnya katanya. Bukankah air mengalir dan mega yang melayang harus dibiarkan sekehendak hatinya. Kau tak usah bertanya aku, aku juga tak usah bertanya perihalmu. Dalam halku ini, keliru aku sudah menanyakan kau berasal dari mana. Z.J. In Lui heran, hingga tak dapat ia kendalikan hatinya. Pada malam itu, apakah kedua orang Tartar itu hendak paksa kau pulang dia tanya tanpa merasa. Si anak muda tenggak araknya, ia bersenyum, tidak ia menjawab. In Lui tidak mendesak, hanya seorang diri, ia berkata, di antara Watzu dan Tiongkok akan terbit perang, karena kau satu putra Tiongkok, kau telah lari dari wilayah Tartar itu, bukankah begitu? Si mahasiswa tertawa meringis. Ia tenggak pula araknya, ia tidak menjawab, ia seperti membiarkan si pemuda menduga-duga. In Lui angkat mukanya, ia tetap wajah orang. Dua orang Tartar itu mengejar kau untuk ditawanya, kenapa kau bantui aku membunuh yang satu dan sebaliknya kau tolongi yang lainnya tanyanya. Lagi-lagi si mahasiswa tenggak araknya. Tiba-tiba saja ia tertawa. Saudara kecil, sungguh kau gemar menanya katanya. Tahukah kau, orang macam apa yang telah aku tolongi? Dialah muridnya Tantai Miming Sahut In Lui cepat. Dia seperti keterlepasan buka mulut. Si mahasiswa melirik orang di hadapannya, nampaknya ia merasa aneh. Ia lalu tertawa-tawar. Yang terbinasa adalah salah satu pahlawannya Tsu Hoan, katanya, perlahan. Dan begitu ia berkata, terus ia tutup mulutnya. In Lui heran. Ia berpikir, Tantai Miming adalah pahlawan paling tangguh dan paling dipercaya. Dari Tio Chong Chiu dan yang mati itu adalah pahlawan Tsu Hoan. Tio Chong Chiu dan Tsu Hoan adalah menteri-menteri dari Wazhou. Apakah bedanya antara kedua menteri itu? Kenapa sekarang, pahlawan Tsu Hoan dibinasakan dan pahlawan Tio Chong Chiu dilepaskan? Benar-benar si nona tidak mengerti, hingga ia ingin menanyakannya. Akan tetapi ketika ia nampak orang repot menenggak susu macannya, ia batalkan niatnya itu, ia anggap percuma saja untuk menanyakannya pula. Masih si mahasiswa menenggak araknya, lalu ia goyang-goyangkan gendulnya, nampaknya ia terkejut. Ah, tinggal separuh lagi, katanya. Ia nampaknya menyesal. Apa sih lezatnya arak itu? Kata In Lui tertawa. Di mana-mana di Tiongkok ada orang yang menjual arak. Apakah itu semua tak cukup banyak untuk kau minum? Berduka nampaknya si anak sekolah, ia kata, orang meninggalkan kampung halamannya, rendah terpandangnya, barang-barang meninggalkan tempat asalnya, mahal harganya, itulah sebabnya kenapa aku hargakan arak ini. Ia bawa gendulnya ke hidungnya dan menciumnya. Melihat kelakuan orang itu, In Lui ingat halnya semasa kecil, selagi berumur tujuh tahun. Itu waktu bersama engkongnya, ia baharu balik ke Tionggoan. Setibanya di luar kota Gambunkuan. Engkongnya meraup tanah, berulang kali tanah itu diciumnya, Romanya sangat bersungguh-sungguh. Ingat ini, tiba-tiba ia tanya si mahasiswa, apakah kau orang Han? Agaknya heran anak sekolah itu. Kau lihat aku, apakah aku tak mirip orang Han? Dia balik menanya. In Lui menatap muka orang. Ia dapatkan orang beralis kering dan metu jeli, Romanya sangat ganteng, jangan kata di Mongolia, sekalipun di Kanglam, sukar untuk mencari orang secakap dia. Menatap wajah orang, mukanya menjadi dadu sendirinya. Biar kau telah menutup metu dan menjadi abu, kau tetap orang Han ya kata. Tiba ia menjadi jengah sendirinya, ia insyaf bahwa ia telah kelepasan berbicara. Kedua metusi mahasiswa bersinar. Benar, benar sekali katanya. Meski aku mati menjadi abu, tetap aku seorang Han. Mari minum. Ia buka tutup gendulnya itu, kembali ia menenggak. In Lui tertawa menampak kelakuan orang itu. Kau minum bagaikan ikan lodan atau kebau, dengan beberapa ceguk saja, arakmu kering, apakah tidak sayang dia tanya. Memain metusi anak muda, terus ia tertawa bergelak. Hari ini adalah hari yang paling menyenangkan bagiku, sudah seharusnya aku minum sampai puas katanya. Apakah itu yang paling menyenangkan kasih mahasiswa tertawa. Pertama-tama aku dapat bersahabat dengan orang semacam kau, dan kedua karena aku peroleh mustika yang langkah sahutnya. Mari, mari, saudara kecil. Aku undang kau minum arak sambil memandang gambar yang indah. Ia rogok kantong kulitnya, akan keluarkan segulung kertas, yang mana, ia beber di antara sampokan angin, terus ia gantung di cabang sebuah pohon. Kau lihat katanya pula. Bukankah ini mustika yang langka dengan mustika ia maksudkan gambar yang ia anggap berharga itu? Inlui ada turunan orang berpangkat, engkongnya pernah menjadi hamba negeri kelas 1 dan bertanggung jawab sebagai satu utusan. Sedang ayahnya, mulanya satu pembesar sipil kemudian menjadi seorang peperangan, maka ayah itu pandai ilmu surat. Demikian Inlui, sejak ia masih kecil, sudah ia belajar surat, sudah ia mengenal gambar-gambar lukisan, maka taulah ia gambar mana yang berharga dan mana yang tidak. Sedang gambar ini adalah gambar yang cioeng gantung di yang cong lau, loteng tempat menyimpan barang-barang berharga. Tadi malam ia tak lihat nyata gambar itu, sekarang dapat ia memandangnya dengan tegas. Itu ada pemandangan alam di dalam kota, ada airnya, pepohonan, dan ada juga orangnya, lukisannya bagus, mirip karyanya satu pelukis pandai, hanya bila dipandang terlebih lama, masih ada kekurangannya. Maka itu, ia tertawa di dalam hatinya. Mahasiswa ini masih kurang pemandangannya tentang seni lukis, pikirnya. Si mahasiswa tenggak habis haraknya yang terakhir, ia tertawa. Apakah kau tak tampak keindahan pada gambar ini? Dia tanya. In Lui belum menyahuti atau si mahasiswa sudah menghampiri gambar itu, untuk terus diusap-usap, untuk dipandang dan dipandang pula, kemudian ia bernyanyi dengan nada tinggi. Siapakah yang menyanyikan lagu So Waciu dan Hangciu 1? Bunga teratai menyiarkan harumnya sepuluh li dan kembang kuihoa tiga musim, tetapi rumput dan pohon kayu tidak kekal, mereka mengenangkan penderitaan sungai Tiangkang dari berlaksa tahun. Ya, ya, penderitaan sungai Tiangkang dari berlaksa tahun. Kata-kata yang terakhir itu diucapkan secara bersenandung. In Lui berpikir, orang-orang tua dahulu mengatakan, bernyanyi keterlaluan menyebabkan tangisan, sekarang mendengar nyanyian ini, itu sama hebatnya seperti mendengar tangisan. Ia tengah berpikir begitu atau di luar dugaannya, benar-benar si mahasiswa menangis, tangisannya keras dan menyedihkan sekali, hingga umpama kata menyebabkan daun-daun rontok dan burung-burung terbang pergi. Bingung Nen Lui, tak tahu ia, kenapa si mahasiswa berduka, kenapa ada menangis, begitu sedih. Hebatnya, lama anak sekolah ini menangis, hingga si nona menjadi tambah bingung. Bukankah anak sekolah ini orang asing baginya? Bukankah dia satu anak muda? Kira bagaimana ia dapat menghiburnya? Ia pun tidak dapat meninggalkannya, itulah perbuatan tidak pantas. Habis, apa yang mesti dilakukan? Masih si mahasiswa menangis, makin lama makin sedih, mengenaskan mendengarnya, hingga tanpa merasa, si nona turut mengucurkan air matu di luar keinginannya. Si mahasiswa lihat orang menangis, ia lantas sekair matanya, dengan tiba-tiba ia berhenti menangis, ketika ia angkat kepalanya, mendongak, dengan tiba-tiba pula ia tertawa terbahak-bahak. Fui Inlui berseru. Apakah kau telah mabuk tegurnya? Kenapa kau tertawa dan menangis tidak keruan? Apakah sebabnya? Si mahasiswa mengawasi orang, ia menunjuk. Kau juga sudah mabuk katanya. Toh sama saja, bukan? Inlui tunduk, ia lihat bajunya, yang pun basah dengan air mata. Ya, tanpa alasan, ia turut orang menangis. Ia jengah sendirinya, tetapi segera ia tertawa. Si mahasiswa tertawa pula, bergerak-gerak, lalu. Ia bersenandung pula, makin kalap, makin gagah, itu baharulah orang kenamaan sejati, bisa menangis, bisa tertawa, itulah bukannya orang. Yang biasa. Kalau mestinya menangis, menangislah. Kalau mestinya tertawa, tertawalah. Kenapa mesti? Malu-malu tak ada perlunya? Kita adalah orang-orang dari satu golongan. Kita menangis, kita tertawa, apakah anehnya? Dengan kedua tangannya, ia gulung gambarnya itu, kembali ia bersenandung. Sungai Tiangkang terus-menerus mengalir ke timur menaruh kaki di tanah daerah asing tetapi. Cita-cita belum tercapai. Bila memandang, kembali kepada 60 tahun yang lampau, di sungai di selatan, di padang pasir di utara, tidakkah itu sangat mendukakan orang? Tergerak hatinya In Lui mendengar itu. Ia berpikir pula, ketika tadi malam si mahasiswa ini pergi ke Heksek Chung mengambil gambar, Cio Eng mengatakan sudah menanti 60 tahun, sekarang nggak menyebut-nyebut juga hal 60 tahun. Kenapa jumlah tahun itu akur satu dengan lain? Teka teki apakah tersembunyi di dalam ini? Si mahasiswa baharu berumur 20 lebih, dan usianya Cio Eng belum lewat 60, maka apakah yang diartikan dengan 60 tahun itu? Ia pikirkan, ia pikirkan pula, masih ia tidak mengerti, sampai ia dengar pula kata-kata perlahan. Dari si mahasiswa, hari ini aku tertawa puas, menangis pun puas, sayang sekali, araknya sudah habis. Demikian, katanya. Rupanya dia sangat menyesal atau sengit, dia banting gendul araknya ke tanah hingga gendul itu pecah wancur. Aneh kelakuan si mahasiswa ini, tetapi pada itu In Lui lihat suatu tenaga menarik yang luar biasa. Waktu itu, matahari sudah menunjukkan lewat tengah hari. Ah, sudah waktunya kita berpisah kata si Nona. Tapi ia mengatakan ini dengan agak sedih. Ia seperti merasa berat untuk berpisahan. Kau hendak pergi ke mana? tanya si mahasiswa. Apa kau hendak kembali ke Heksek Cung? Tak perlu kau ketahui itu, jawabin Lui. Si mahasiswa tertawa. Apa yang kau perbuat tadi malam, semua telah aku, lihat katanya. Teringat pada kejadian di dalam kamar, muka In Lui menjadi merah. Nona Cio itu cantik luar biasa, kata si mahasiswa. Dia juga mengerti ilmu silat. Saudara kecil, mengapa kau menampik? Tak mau kau menikah dengannya? Aku mau atau tidak? Apa sangkutannya dengan kau? In Lui balik menjawab. Mahasiswa itu tertawa pula. Jikalau malam itu aku tidak mengacau, tidak nanti kau dapat lolos dari Heksek Cung. Dia kata. Kenapa kau tidak mengaturkan terima kasih? Terhadapku. Mau atau tidak? In Lui tersenyum. Kita bangsa orang gagah. Kita memang tak boleh terjeblos dalam jebakan seng cinta. Berkata si mahasiswa. Imanmu teguh, saudara kecil, aku kagum terhadapmu. Kembali merah wajah In Lui. Ia jadi jerik untuk bicara lebih lama dengan anak muda ini. Ia khawatir rahasianya nanti terbuka. Maka tanpa berkata suatu apa lagi, ia lompat ke atas kudanya, yang terus dikaburkan. Baharu ia keluar dari rimba, atau di belakangnya, ia dengar suara kelenengan kuda, hingga ia mesti berpaling. Rupanya kuda putih si mahasiswa telah menyandak padanya. Saudara kecil, aku ingin bicara denganmu kata si mahasiswa itu. In Lui tahan kudanya. Bicaralah katanya. Si mahasiswa perlambat jalan kudanya, hingga berendeng dengan kuda si pemuda. Di dalam wilayah Soasai ini, Cio Eng dan Situ sangat berpengaruh, kata si mahasiswa sambil bersenyum. Maka bila kau berjalan seorang diri saja, pada akhirnya kau bukannya dicandak Cio Eng, untuk dibawa pulang untuk dijadikan babah mantunya, melainkan kau akan dibekuk si orang sisi ayah dan anak itu, untuk disiksa mereka. Karnanya, baiklah kau berjalan bersama-sama aku, aku akan menjadi piawsumu, pembelamu. In Lui anggap, berjalan bersama itu ada. Alasannya, akan tetapi, belum sempat ia menjawab. Si anak muda sudah menanya pula kepadanya, sebenarnya kemana kau hendak pergi ke Pak Hia, jawabin Lui. Sungguh kebetulan seru si anak sekolah. Aku juga hendak pergi ke kota Pak Hia. Baiklah kita mengaku Engko dan adik satu sama lain. In Lui tertawa, ia anggap orang lucu. Aku belum tahu si dan namamu, mana dapat kita berbahasa secara demikian katanya. Apa aku mesti selalu panggil Engko saja padamu? Anak sekolah itu tersenyum. Aku si Tio, namaku Tan Hong, jawabnya. Tan dari Tan Sim. Putih bersih dan hang dari pohon Hong, In Lui tertawa. Satu nama yang bagus pujinya. Akan tetapi di Mongolia tidak ada pohon Hong, maka itu, dari mana kau ambil namamu ini? Hian Tue, namamu tanya si anak sekolah, yang tidak menjawab. Ia pun sudah lantas berbahasa Hian Tue, adik. Aku orang Shin dan namaku cuma satu, Lui, sahut si pemuda. Lui dari Pua Lui, pusuh bunga. Sungguh satu nama yang indah tertawa si mahasiswa. Ia pun balik memuji. Cuma nama itu sedikit berbau nama wanita. Di perbatasan tanah asing di mana ada es dan salju jarang tertampak pusuh bunga, dari itu, dari arti apa namamu diambil? Wajah In Lui berubah. Care bagaimana kau ketahui aku menjadi besar di perbatasan tanah asing yang beres dan bersalju itu dia tanya. Si anak sekolah tertawa. Dari araku sahutnya. Begitu kau ceguk araku, aku mengetahuinya. Bukankah caramu tadi membeber sendiri tentang asal usulmu? In Lui berpikir, lantas ia tertawa sendirinya. Tapi, biar bagaimana, ia merasa kurang tenang hatinya. Dilihat dari sikap anak sekolah itu, mungkin dia masih mengetahui terlebih banyak tentang dirinya. Dengan berbicara terlebih jauh maka tahulah In Lui bahwa Tio Tan Hong ini luas pengetahuannya, tentang ilmu bumi, perihal ilmu alam begitu pun pengetahuan ilmu surat, syair dan ilmu silatnya. Dengan sendirinya ia jadi merasa sangat tertarik, hingga tanpa merasa, ia kurang akan penjagaan atas dirinya. Selama berjalan, asik sekali mereka pasang ngomong. Tanpa merasa, seng sore telah datang pula. Tio Tan Hong menunjuk dengan cambuknya. Di depan sana ada sebuah dusun, katanya, sudah tiba saatnya untuk kita bermalam. Ia bunyikan cambuknya untuk melarikan kodanya. In Lui telat anak sekolah itu, maka kaburlah kuda mereka, hingga sebentar kemudian tibalah mereka di tempat yang ditunjuk anak sekolah itu. Dengan lantas mereka cari rumah penginapan. Berikan kami sebuah kamar besar yang menghadap ke selatan, Tan Hong minta. Kita inginkan dua kamar In Lui campur bicara. Kuasa hotel menggeleng-gelengkan kepala. Yang betul, satu atau dua ia tegaskan. Dua kamar sahut In Lui, cepat dan keras. Dua kamar kuasa hotel itu mengawasi si mahasiswa. Tio Tan Hong mengawasi juga, ia tertawa. Baiklah, dua kamar sahutnya. Apakah tuan-tuan cuma berdua saja masih pengurus hotel itu menanya? Ya, cuma kita berdua, jawab si anak sekolah. Pengurus itu heran, ini tampak pada wajahnya. Akan tetapi dua kamar ada terlebih banyak daripada satu kamar, suanya jadi bertambah, maka ia tidak menegaskan terlebih jauh. Ia lantas ajak kedua tetamunya untuk periksa kamarnya, habis mana, ia undurkan diri untuk menyediakan barang santapan bagi mereka. Di dalam kamarnya, Tio Tan Hong tertawa. Hian Tue, bukannya aku pelit mengeluarkan lagi beberapa potong perak, kata dia. Dengan berada berdua kita dapat pasang ngomong. Tidakkah itu lebih baik? Kenapa kau menghendaki dua buah kamar? Kau tidak tahu, Hian Heng, sahut In Lui, yang pun berbasa kakak, Hian Heng. Seumurku paling takut aku tidur bersama-sama orang lain. Tan Hong tertawa pula. Pantas diheksek Cung kau tak mau tidur sama-sama Cio Sio Cia Satu, katanya. Merah wajahnya In Lui, lantas ia alihkan pembicaraannya. Si anak sekolah juga tidak menanyakan lebih jauh. Habis bersantap malam, dua sahabat ini tidur dalam kamarnya masing-masing. In Lui tidak tenang hatinya, ia palang pintu kamarnya, ia tutup jendelanya, malah di waktu merebahkan diri, ia tidak salin pakaian. Tidak dapat ia lantas tidur nyenyak, masih ia pikirkan si anak sekolah, ia ingat akan kata-katanya dan tertawanya. Ia malah tidak rapatkan matanya. Ketika terdengar kentongan tiga kali, hotel sudah sangat sunyi. Sampai saat itu, baharu In Lui merasakan hatinya tak terlalu tegang lagi, ia merasa lega, ia malah tertawa sendirinya. Tampaknya anak sekolah itu, walaupun ia berandalan, ia bukannya seorang cerewis. Ia berpikir. Oleh karena hatinya lega dan merasa ngantuk, In Lui lantas saja tidur pulas. Tidak tahu ia, berapa lama ia sudah tidur, tiba-tiba secara layap-layap ia tampak si anak sekolah mendatangi, mendekati pembaringannya, sambil membungkuk, dia bersenyum. Ia kaget, ia hunus pedangnya, berbareng mana, si anak sekolah menjerit, lalu dalam sekejap saja, dia bermandikan darah seluruh tubuhnya. In Lui kaget sekali, hingga ia berseru. Adalah pada waktu itu, ia dengar ketokan pada jendela. Hian Tue, lekas kemari demikian suaranya Tio Tan Hong. In Lui berbangkit, ia kucek-kucek matanya. Insyaalah ia bahwa ia sedang bermimpi. Ia dengar suranya Tan Hong, ia kenali. Ia menjadi heran, hingga ia ragu-ragu, ia tengah bermimpi atau bukan. Kembali terdengar suara Tan Hong, kali ini disusul dengan ringkikan kuda yang berirama sedih. Maka tak ayah lagi, ia lompat turun. Syukur untuknya, ia tidur tanpa salin pakaian. Dengan lantas ia dapat buka pintu, untuk lari keluar. Dari wuungan rumah, terdengar Tio Tan Hong berseru, orang telah mencuri kuda kita. Mari lekas, kita kejar. Lekas. Kuda Chiawya Sai Cuma dan kuda merah dari Tio Tan Hong dan In Lui ada kuda-kuda pilihan. Tidak sembarang orang dapat mendekati kedua binatang itu. Malah kuda Tan Hong bengis sekali dan mengerti, kecuali tuannya, lain orang tidak dapat mengendalikannya. Karena itu, Tan Hong sangat percaya kudanya itu. Barangnya yang berharga pun ia biarkan dibebokong kuda, sama sekali ia tidak khawatirkan apa-apa, maka itu adalah di luar sangkaan, kali ini ada orang mencuri kedua kuda itu. Pastilah pencurinya seorang yang sangat cerdik atau suatu ahli. Tidak peduli ia bernyali besar dan tabah, Tan Hong toh gentar juga. In Lui lompat naik ke atas genteng. Dapatkah kita susul mereka? Maka ia tanya, kuda kita tentu tak sudi turut lain orang, mesti dapat kita susul, jawab Tan Hong. Ia rogo sakunya, akan keluarkan sepotong perak, yang mana ia lemparkan ke dalam rumah. Sampai, pengurus hotel itu mendusi, mendengar suara yang berisik. Wang sewa kamarmu di lantai teriak Tan Hong, habis mana, ia lompat pergi. In Lui segera ikuti kawan ini. Di sebelah depan mereka masih terdengar ringkiknya kuda. Pengejaran dilakukan terus sampai di sebuah tegalan. Di bawah rembulan yang remang-remang, dibantu dengan cahaya bintang-bintang, segera tertampak kedua kuda-kuda itu, kuda merah di sebelah depan, kuda putih di sebelah belakang. Kedua kuda itu lari dengan berjingkrakan, terang keduanya tak sudi lari, keduanya berontak. Pun si pencuri kuda tampak juga. Mereka mengenakan pakaian biru, muka mereka ditutupi topeng. Masing-masing memegang sebatang hiu, yang apinya menyala, hingga sinar api itu mirip dengan cahaya bintang, terutama di tempat yang gelap tampak tegas. Dan dengan hiu itu, tiap kali mereka suluti tubuh kuda. Itulah kerepaksaan untuk membuat kuda lari, tidak peduli kuda itu meringkik kesakitan dan terus berjingkrakan. Kedua pencuri itu menjepitkan kaki mereka dengan keras, hingga kuda jadi tidak berdaya, saking sakitnya, mau juga kuda itu lari. Disebabkan sering berjingkrak, kedua kuda itu tak dapat lari jauh, atau segera Tan Hang dan In Lui dapat menyusul. Sakit hati Tan Hang dan In Lui mendengar suara kuda mereka yang tersiksa itu, sambil mengejar, mereka memanggil-manggil. Tio Yasai cuma sudah lantas dengar suara majikannya, dia berjingkrak keras, karena mana, si penjahat lagi-lagi menyulut tubuhnya. Selagi mengejar terus, Tio Tan Hang perdengarkan seruannya yang nyaring, menyusul mana tangannya terayun, hingga belasan sinar perak menyambar ke arah kedua pencuri kuda itu. Tapi mereka seperti punya metu di batok kepala mereka, atas datangnya serangan itu mereka jatuhkan diri, akan sembunyi di perut kuda. Tio Tan Hang sayangi kudanya, ia tidak mau serang kudanya itu, ia cuma serang si pencuri, karenanya, serangan senjata rahasia itu jadi. Gagal, tidak ada sebuah jua dari jarumnya yang mengenai sasarannya. Oleh karena sakitnya, kedua kuda itu kabur keras, ke arah gunung. Berdua In Lui, Tan Hang mengejar terus, sampai tiba-tiba terdengar kedua pencuri kuda itu tertawa berkakakan, iramanya seperti tertawa wanita. Tentu saja, In Lui jadi terperanjat bahna herannya. Di atas tanjakan pun segera terlihat cahaya api berkelap gelip bagaikan kunang-kunang bermain di antara gombolan rumput. Tanjakan itu sunyi dan seram nampaknya, sampai In Lui bergidik sendirinya. Tiba-tiba saja Tan Hang tertawa nyaring. Apakah benar ada si cantik manis yang menjadi pencuri dan di tengah malam buta berkawan dengan iblis katanya, nyaring. Kembalikan kudaku. Tidak sedih aku bertempur dengan wanita. Ia lantas lompat, untuk mendaki tanjakan itu, In Lui ikuti padanya. Sementara itu terdengar suara nyaring dari wanita eh, besar juga nyalisi pencuri mustika. In Lui lantas lihat dua ekor kuda, yang mengangkat tinggi kaki depannya, hingga kedua binatang itu bagaikan orang tengah berdiri di tanjakan yang satu di depan, yang lain di belakang. Kedua kuda itu tidak berbunyi juga tidak bergerak, maka di bawah sinar rembulan yang suram, nampaknya aneh dan luar biasa. Tanpa merasa, In Lui perdengarkan seruan tertahan. Fintan Hang, sebaliknya, tertawa dingin, oh, kiranya kamu yang main gila demikian si mahasiswa. In Lui tenangkan dirinya, ia pasang matanya. Kali ini ia dapat melihat lebih tegas. Ia tampak empat orang tengah berdiri. Di tanjakan, masing-masing mengangkat sebelah kakinya, sebagi orang sedang menindak turun di tangga loteng, akan tetapi wajah mereka diam, mereka bagaikan patung-patung saja. Mereka adalah pempat saudagar barang permata yang sedang berurusan dagang dengan Cio Eng, keadaan mereka sekarang ini mirip benar dengan keadaan mereka tadi malam setelah mereka ditotok Tan Hang. Meihat keadaan orang itu, In Lui menghela nafas lega. Ia kagum untuk orang yang pandai menotok itu, yang dapat menotok orang-orang ini tanpa mereka ini bisa berdaya. Ia menduga, mereka ini adalah pencuri-pencuri kuda, rupanya mereka. Mencuri untuk membalas dendam yang kemarin mereka telah ditotok. Tanpa khawatir suatu apa, In Lui segera hampirkan keempat saudagar itu. Tadi malam aku telah membebaskan kamu dari totokan, kenapa sekarang kamu berbalik mengganggu kuda kami ia tegur mereka itu. Empat saudagar itu tidak menjawab, mereka tetap diam sebagai patung. Tiba-tiba dari atas teranjakan terdengar suara, apakah tetamu sudah datang? Bawa mereka ke dalam kuburan meneliti suara itu, seolah-olah datangnya dari dalam tanah, seperti jauh, seperti dekat. Mendengar itu, In Lui terperanjat. Itulah suara yang menandakan bahwa orang yang berkata-kata itu mempunyai iwakang, ilmu dalam, yang sempurna. Menduga orang itu tentulah musuh, In Lui lantas bayangkan ia tengah menghadapi lawan yang merupakan memedi. Tanda petik. Menyusul suara dalam itu, dari antara tumpukan batu-batu gunung segera tampak munculnya dua tubuh bagaikan bayangan. Mereka ini mengenakan baju hijau, meti mereka masing-masing mencorot tajam. Karena muka mereka ditutupi topeng, meti mereka pun mirip dengan kunang-kunang, yang bercahaya di tempat gelap. Mereka tak mirip wanita Tionghoa. Tapi keduanya terus menekup lutut mereka, untuk memberi hormat. Silakan demikian mereka mengundang. Lebih dulu tolongi kuda kita, baharu kita bicara kata Tan Hong. Cuan kami pesan supaya Cuan jangan berkecil hati, kata Salah. Satu penyambut ini. Katanya, tanpa diambilnya tindakan ini, tidak nanti kita dapat pimpin Cuan dan kawanmu datang kemari. Siapa Cuan kamu itu tanya Inlui karena ia lihat, orang bersikap hormat. Salah satu penyambut itu tertawa, ia menoleh pada kawannya. Ya, aku sampai lupa pada aturan kamu kau merimbah hijau dari. Tionghoan, katanya. Jie So, tolong serahkan karcis undangan kita. Penyambut yang kedua itu, yang berada di sebelah belakang, sudah lantas putar tubuhnya, kemudian setelah berbalik pula, ia serahkan apa yang dinamakan karcis undangan, ialah dua potong tulang kepala manusia. Melihat kartu nama semacam itu, wajah Tan Hong berubah. Inlui juga terperanjat akan tetapi ia kuasai dirinya. Kartu undangan ini istimewa sekali katanya. Kedua penyambut itu tidak menjawab, mereka cuma bersenyum. Mari mereka mengundang, terus mereka jalan di sebelah. Depan. Tan Hong dekati Inlui di kuping siapa ia segera berbisik, lekaskah singkirkan diri. Majikan mereka. Adalah Hekpek Moko. Tanda petik. Hekpek Moko Inlui ulangi, lalu dalam. Sekejap saja, ia sadar. Ia segera ingat keterangannya Chul San Bin tentang dua orang. Aneh dari kaum Kango pada zaman itu, dua manusia aneh yang paling ditakuti. Hekpek Moko itu katanya berayah orang India, yang datang ke Sachong atau Tibet, untuk berniaga, lalu dia masuk ke bangsaan Tibet. Dia menikah dengan satu nona Tibet dari siapa dia peroleh sepasang anak kembar, yang masing-masing berkulit putih dan hitam, yang romanya luar biasa. Menurut bahasa Hindu tua, iblis jahat dipanggil Moko karenanya orang memanggil kedua anak itu, Seng Kakak Hek Moko, dan Seng Adik Pek Moko. Ayah mereka pandai ilmu silat India, mereka dapat mewariskan kepandaian ayah mereka itu, yang dicampur dengan ilmu silat Tibet dan Mongolia juga, maka mereka mempunyai rupa-rupa ilmu silat, hingga kesudahannya mereka jadi lihai sekali. Katanya, setelah memasuki umur belasan tahun, Hek Moko dan Pek Moko pergi berpesiar, sampai di Tionghoan di mana kabarnya, di Kuryatiu, Chanton, mereka telah menikah dengan anak seorang saudagar hartawan bangsa Iran. Untungnya untuk kedua saudara ini, mereka juga pandai bahasa Tionghoa, Iran, Tibet dan Mongolia di samping bahasanya sendiri, bahasa India. Mereka seperti dapat keluar dan masuk tanpa ketentuan. Di beberapa tempat mereka mempunyai rumah, hingga mereka bisa tinggal dan berdiam di mana mereka suka. Mereka mempunyai banyak harta dan barang permata, umpama kata ada pembesar rimbah hijau rakus yang menginginkan permata mereka, pasti mereka akan mendapat bagian, setelah disiksa, dia baru dibinasakan. Maka kaum jalan putih dan jalan hitam pandang mereka ini sebagai bintang bencana. Apa sebabnya mereka suka membawa-bawa barang permata, tidak ada orang yang ketahui jelas, orang cuma bisa duga permata itu berasal curian atau memangnya barang dagangan. Tidak ada orang yang berani menanyakannya. Sedang sebenarnya, mereka adalah tukang-tukang tadah, mereka bisa beli permata dari begal tunggal, yang mereka biasa jual ke India atau Iran, hingga mereka menjadi aman. Maka itu, mereka kenal baik banyak begal atau penjahat tunggal. Demikian Hong Tian Lui Chio Eng adalah langganan mereka. Empat saudagar, yang malam itu In Lui lihat, ada pembelinya. Tentu sekali In Lui, juga Tio Tan Hong tidak ketahui rahasianya Chio Eng serta tukang tadah itu. Walaupun demikian, Tan Hong tahu tanda rahasia dari Hakpek Moko, ialah tengkorak manusia, karena mana ia kisiki In Lui untuk lari menyingkir. Tapi In Lui berpikir lain, bukan dia kabur, dia justru bersenyum. Bukankah tadi kau menyuruh aku menjadi piausu katanya? Maka sekarang, tak dapat tidak, aku mesti menyertai kau. Tan Hong percaya orang tak tahu lihainya Hakpek Moko, ia memikir untuk menjelaskannya, akan tetapi, untuk itu, ketikanya tidak ada. Untuk itu, ia mesti bicara banyak. Ia lihat tegas, kedua wanita Iran itu tiap-tiap kali berpaling ke arahnya. Karenanya, ia jadi mengeluh sendirinya. Ah, kau belum tahu lihainya kedua hantu itu. Demikian. Keluhnya dalam hati. Tan Hong keliru apabila ia menduga In Lui tidak tahu ancaman bahaya, In Lui justru tak hendak meninggalkan dia pada saat seperti itu. Ia ingin turut bersama. Kedua wanita Iran itu jalan di muka untuk memimpin mereka melalui jalan belukari yang banyak batunya, di antara pelbagai kuburan, sesaat kemudian tibalah mereka di depan sebuah kuburan besar luar biasa. Segera terdengar suara nyaring dari dalam kuburan itu, apakah yang datang itu dua bocah cilik? Kedua wanita itu tertawa. Benar sahut satu di antaranya. Tapi kedua bocah ini besar sekali nyalinya. Baik terdengar pula suara dari dalam kuburan itu. Bawa mereka masuk. Satu wanita mendekati pintu kuburan, ia gunakan sebelah tangannya untuk menekan, atas itu terdengarlah suara berisik pada daun pintu. Justru itu, dengan mendadak Tio Tan Hong menyerang daun pintu. Berak demikian terdengar suara nyaring dan berisik, karena daun pintu itu segera rubuh menggabruk. Dia terus tertawa, dia pun berkata, tidak usah kau mengundang lagi, aku sendiri dapat datang. Kuburan itu mempunyai tiaya itu ruang muka, yang indah perabotannya, yang mirip dengan ruang. Suatu istana. Di sini dipasang 24 lilin yang besar, yang membuat ruangan menjadi sangat terang. Rupanya itu adalah suatu istana di dalam tanah, yang ada hubungannya dengan dunia luar, karena dengan berada di dalam ruang itu orang tidak bernapas sesat. Inlui segera lihat sebuah meja besar di tengah ruangan itu. Meja itu adalah meja marmer. Di tengah meja duduk dua orang, yang romannya benar-benar luar biasa. Rambut mereka bergelintir, hidung mereka bengkung, muka mereka, yang satu putih meletak, yang lain hitam legam, hingga perbedaan antara kedua orang itu sangat tegas. Di kedua sisi mereka duduk masing-masing dua orang Han, yaitu keempat saudagar barang permata itu. Maka, mengenal mereka itu, Inlui berkata dalam hatinya, terang sudah, kuburan ini mempunyai pintu belakang. Tanda petik. Apakah mereka berdua ini yang mencuri permata? Tanya Hekpek, Moko, kedua orang dengan roman luar biasa itu. Itulah yang usianya terlebih tua, sahut satu saudagar. Yang lebih muda itu ada babah mantunya Chio Eng, dia tidak turut mencuri, dia malah telah menolongi kami dengan membebaskan kami dari bekas totokan. Hek Moko manggut. Kau berdiri di pinggir kata dia pada Inlui, tangannya menunjuk. Tapi Inlui membangkang. Aku datang bersama-sama dia, katanya. Kenapa aku mesti berdiri di pinggir perut Moko kerutkan alisnya? Bocah cilik, kau tidak tahu apa-apa katanya. Hek Moko menuding tanhong. Eh, bocah gede, besarnya limu katanya. Kenapa kau berani datang-datang ke Heksek Chung untuk mencuri permata dan melukai orang? Kenapa kau pun berani menghajar rubuh pintuku ini? Apakah kau anggap kami dapat dibuat permainan? Tio Tan Hong tidak menjawab, dia hanya balik menanya. Berapa lama sudah kamu sampai di Tionggoan? Demikian pertanyaannya. Apakah maksudmu? Tanya kedua hantu ini, dengan murka. Pernahkah kamu dengar, satu petpatah Tionghoa yang, mengatakan, dendam ada kepalanya, hutang ada tuannya Tan Hong tanya pula. Jangan kata aku memang tidak pergi ke Heksek Chung untuk mencuri, taruh kata benar apa hubungannya dengan kamu berdua? Cio Eng Toh tidak menginginkan kamu yang campur tahu perkara itu? Muka kedua hantu itu mendadak berubah. Tio Tan Hong tak menggulberis, ia hanya menambahkan, adalah kamu yang mencuri kuda kami, kenapa sekarang kamu herankan yang aku hajar rusak daun pintumu? Lagi pula tempat ini bukannya tempatmu, tempat ini adalah tempat orang mati. Bagus, kau pandai memutar lidahmu bentah Hek Moko. Kau sekarang hendak menguasai kami. Apakah kamu kira cuma kamu sendiri yang boleh? Menguasai lain orang Tan Hong tertawa. Aku lihat, lebih baik kau tutup rapat pintu kuburanmu ini, jangan kau pergi keluar lagi. Apa katamu tegaskan Pek Moko, si hantu putih? Ini adalah kuburan suatu pangeran, kata Tan Hong. Ia ada pangeran dari kerajaan Chin. Habis kau hendak apa? Tanya Pek Moko. Ada pepatah yang mengatakan, menutup pintu besar untuk menjadi raja sahut Tio Tan Hong. Maka itu, jikalau sekarang kamu tutup kuburan ini, bukankah kamu pun boleh menjadi raja di sini? Atau, andai kata kamu batal menjadi raja, sedikitnya kamu bisa menjadi pangeran Chin. Sebenarnya, untuk menjadi raja tidak ada artinya. Tanda petik. Murka kedua hantu itu dipermainkan secara demikian. Tanpa terlihat gerakan mereka, tahu-tahu mereka sudah mencelat dari kursi mereka masing-masing sampai kepada Tan Hong, empat tangan mereka menyambar ke arah batok kepala orang. In Lui terkejut hingga ia keluarkan seruan tertahan. Menyusul sambaran empat tangan itu, terlihatlah berkelebatnya satu sinar putih bagaikan rantai. Sebab Tio Tan Hong, dengan kesebatannya, telah hunus pedangnya, yang berkelebat mirip Biang Lala. Kedua hantu hitam dan putih ini perdengarkan seruan, pedang yang bagus di antara satu suara. Brad terlihat tubuh mereka bergerak-gerak bagaikan bayangan. Pada saat itu juga terdengar tertawanya Tio Tan Hong, yang menyambungi, bagus, bagus. He Moko dan Pek Moko mengerubuti satu bocah. Mendengar ejekan itu, kedua hantu itu sudah lantas jumpalitan mundur, hingga di lain saat keduanya sudah duduk bercokol pula. Di kursi mereka masing-masing, muka mereka menyeringai. Mereka ini tidak pandang Tio Tan Hong sebagai tandingan mereka, barusan mereka menyerang disebabkan hawa amarah mereka yang meluap dengan tiba-tiba, hingga mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum rimba persilatan. Mereka percaya, dengan satu kali turun tangan, mereka dapat mencekik si bocah gede itu. Tidak tahunya, meleset dugaan mereka, hingga mereka jadi malu sendirinya, mereka jadi jengah. Luar biasa, sebatan Hong menghunus pedang, cepat sekali ia gerakan pedangnya itu, meskipun selagi berkelit, bajunya kena disambar hingga baju itu kena disambar hingga baju itu robek, di lain pihak, pedangnya sudah memapas kopiah orang sampai rambutnya ikut terpapas pula. Dan hebatnya, karena perbuatannya itu, Hek Pek Moko pun akan tercelah karena mereka telah menghina orang yang terlebih muda. Hek Moko, si hantu hitam, lantas mengawasi Tan Hong. Bagus ilmu pedangmu, katanya. Mari, mari kita mencoba. Coba. Tanda petik. Kali ini hantu itu tidak lagi memandang orang sebagai bocah, ia anggap sekarang bocah itu adalah pantarannya, maka itu, ia telah ubah sikapnya, ia sudah lantas menantang. Tio Tan Hong bersenyum, ia awasi kedua hantu itu. Bagaimana kehendakmu? Ia tanya. Kamu berdua hendak maju. Berbareng atau melayani satu dengan satu. Bagaimana kalau menang? Bagaimana kalau kalah? Dalam hal ini, perlu kamu mengatur terlebih dahulu. Hek Moko gusar sekali. Kamu berdua, kita juga berdua, tidakkah itu berimbang katanya? Hek Moko kesohor, sekarang ia ingin bertanding satu sama satu, itu artinya ia sudah lantas merasa agak jari. Akan tetapi Tio Tan Hong kata, urusanku ini tidak ada hubungannya dengan saudaraku ini. Adalah aku seorang diri yang akan melayani kamu. Jikalau demikian, kata Hek Moko, baik aku sendiri yang melayani kau. Tapi inelui campur bicara. Kita datang berdua, maka itu aku juga hendak melayani kamu demikian katanya. Bagus, bagus Pek Moko, turut berbicara. Jikalau kamu turun tangan berbareng, aku suka turut menemani kamu. Sudahlah, jangan terlalu banyak omong Hek Moko menjadi tidak sabaran. Aku akan layani kau. Seorang, ia maksudkan Tio Tan Hong. Jikalau saudaramu tidak turun tangan, saudaraku juga tidak akan turun tangan. Tidakkah ini jelas? Inelui masih hendak bicara tetapi Tan Hong, Hong cegah dia. Sudahlah, saudara yang baik. Kau biarkan aku yang mencoba. Coba dulu. Umpama kata aku tidak berdaya, baharulah kau turun tangan. Apakah itu tak terlambat? Hek Moko tidak pedulikan. Kedua saudara itu sedang berebut omong, ia ulurkan sebelah tangannya ke arah tembok. Dari situ ia menarik sebatang tongkat kemala, yang mengeluarkan sinar terang bercahaya hijau. Setelah itu ia berbangkit dari kursinya, ia bertindak ke ruang yang lengga. Mari, mari ia menantang. Jikalau aku menang maka kuda dan permatamu, semua itu akan menjadi kepunyaanku. Jikalau kau yang kalah, bagaimana? Tanya Tan Hong. Jikalau aku yang kalah, maka tempat ini akan menjadi. Kepunyaanmu hantu itu berjanji. Kuburan itu adalah tempat Hek Pek Moko menyimpan harta besar mereka, diantaranya ada barang berharga yang hampir semahal sebuah kota. Hek Moko anggap, taruhan ini adalah taruhan yang pantas sekali. Akan tetapi Tio Tan Hong berpikir lain. Dia tertawa. Siapa kesudian menjadi tuan dari guha hantu ini? katanya mengejek. Habis, apa yang kau kehendaki? Tanya si hantu hitam. Kau mesti obat tikuda kami hingga sembuh dia menjawab. Hek Moko juga tertawa bergelak. Inilah gampang jawabnya. Aku biasa berdagang, aku hargakan perkataanku. Baik kita omong secara pantas. Aku pun tidak menginginkan bandamu. Di antara bandek kita, sukar untuk menetapkan harganya. Sekarang terserah kepadamu. Nah, majulah. Tio Tan Hong lantas rapikan dandanannya. Ia loloskan baju panjangnya, yang kena derobek kedua hantu itu. Dengan dandananku ini, aku mirip dengan satu pengemis. Katanya, yang terus merobek baju. Panjangnya itu. Ia sekarang dandan dengan singset, nyata ia telah pakai baju kutang yang tersulamkan dua ekor naga emas tengah bertarung di tengah laut yang bergelombang. Di antara cahaya lilin, baju kutang itu nampaknya indah. Inlui lihat baju kutang itu, ia heran. Apakah benar di Mongolia juga ada sulaman? Sohuchiu tanya ia pada dirinya sendiri. Tapi ia tidak sempat berpikir lama, atau pertandingan sudah lantas dimulai. Kau yang mulai tanhong tantang lawannya, setelah ia selesai dandan dan beri hormat sambil menjura. He Moko dapat kesan baik untuk kelakuan dan kesopanan orang itu, ia merasa puas hingga ia bersenyum, akan tetapi meskipun demikian, dengan tiba-tiba saja ia mulai dengan serangannya, tongkatnya menyambar ke arah muka. Tio Tan Hong tidak menjadi kaget karena serangan mendadak itu, malah dengan gesit ia telah angkat pedangnya, untuk menangkis, hingga tidak ampun lagi, kedua senjata telah beradu satu sama lain hingga terdengar suara yang keras dan nyaring. Sinar pedang pun menyilaukan mata. Bapak 6. Inlui terperanjat melihat bentroknya kedua senjata itu. Aku tidak sangka, tongkat kemala itu ada barang mustika juga, pikirnya. Kedua senjata seperti menempel satu dengan lain, karena masing-masing tidak menarik kembali tangan mereka, sebaliknya, mereka saling menekan. Kedua pihak berdiri tegak dengan kuda-kuda mereka, keduanya sama-sama empos semangat, untuk mengerahkan tenaga mereka. Karena ini, dalam sekejap saja, keduanya mulai mengalirkan keringat di jidat mereka. Pegang hati Inlui menyaksikan pertempuran adu tenaga dan keuletan itu. Secara begini, tidakkah keduanya akan sama-sama bercelaka demikian? Ia pikir pula. Ia jadi berkhawatir. Tak lama kemudian terdengar seruan Hek Moko, tubuh siapa terus mencelat. Menyusul itu terdengar pula suara kedua senjata. Di pihak lain Tio Tan Hang pun mencelat mundur, dengan begitu senjata mereka jadi terlepas dan terpisah. Selagi lompat, Tan Hang perdengarkan seruan, celaka. Inlui terkejut hingga hendak ia hunus pedangnya, cuma sebelum ia sampai berbuat begitu, ia segera dengar tertawanya Tan Hang. Tidak apa, tidak apa demikian Tan Hang buka mulutnya. Kiranya kau adalah seekor keledai tua. Sekian lama senjata kita sudah bentrok, tapi kau tidak mampu berbuat suatu apa. Hahaha. Namamu kosong belaka. Nyata kau tidak sanggup memukul mundur satu bocah. Hahaha. 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 Suara tawa itu belum berhenti atau hekmoko, dalam murkanya yang hebat, sudah berseru nyaring sekali, bocah. Kau tidak tahu mampu selalu tubuhnya mencelat maju, sinar hijau dari tongkatnya pun berkelebat, sinar itu menyambar ke arah jidat orang Sityo. Sebenarnya Inlui ingin tertawa mendengar kata-katanya Tan Hang, tapi ia terhenti di tengah jalan, sebaliknya, ia menjerit, oh disebabkan serangan si hantu yang sangat dasyat itu. Tiba-tiba terdengar pula tertawa nyaring dari Tan Hang, yang terus berkata dengan keras, lihat, lihat. Si bocah akan kempelang kepala si keledai tua. Atas datangnya serangan dasyat itu, Tan Hang menyamping satu tindak, sambil mundur ia angkat pedangnya, dengan itu ia membalas menabas ke arah lengan orang. He Moko pun sangat tawas dan gesit sekali, lekas-lekas ia tarik kembali tangannya. Tan Hang tahu orang lihai, sengaja ia mainkan lidahnya, guna membuat orang mendeluh. Ia dapat menduga, He Moko mulanya tidak pandang matu padanya, maka ia dipanggil bocah, dari itu, sengaja ia gunakan perkataan bocah itu untuk membuat orang panas hati. Dalam hal ini, ia berhasil membakar hatinya si hantu hitam. Menurut hawa amarahnya, He Moko menyerang pula, secara kalap. Bukan main gencarnya serangan itu. Terang ia lupa pantangan bergusar untuk orang yang tengah berkelahi, nyata ia sudah kena terjebak lawannya itu. Satu kali Tan Hang menabas lengan orang, untuk kerannya, pedangnya merosot di antara lengan itu. Ia tidak tahu, lawannya mempunyai ilmu silat India yang dinamakan Jiakee, yang membuat tangannya jadi kuat dan licin. Gusar He Moko karena serangan itu, hingga dia berteriak, bocah, akan aku adu jiwaku dengan jiwamu. Terus saja dia lompat sambil menyerang dengan tongkatnya. Dengan berani Tan Hang tangkis serangan itu, lalu ia membalas. He Moko berlaku cerdik, ia berkelit sambil lompat jumpalitan. Waktu ia menaruh kakinya di lantai, ia barengi dengan merubuhkan diri, kemudian menyusul itu, dengan kesebatannya, ia balas menyerang, ujung tongkatnya menyambar lawannya, yang ia sodok hebat sekali. Untung bagi Tan Hang, ia telah berlaku waspada, celimatannya, lincah gerakannya. Maka itu ketika serangan sampai, ia sempat egoskan tubuhnya. Tentu saja, ia pun tidak mau diam, habis berkelit, ia maju menyerang. Inlui telah saksikan satu pertarungan yang dasyat sekali. Kedua belah pihak tidak mau menyerah satu pada lain, itulah yang hebat. Sinar. Hijau dari tongkat kemala seperti bersaing dengan sinar putih dari pedang. Kalau si hantu hitam nampaknya ganas, lawannya berlaku tenang, sekarang ini tidak lagi si orang syetio bersenyum, sebaliknya, ia berlaku sungguh-sungguh. Sebenarnya Hek Moko telah bersilap dengan ilmu tongkat Tian Motung, tongkat iblis, ia andalkan ilmu tongkatnya itu, akan tetapi kali ini, ia kecele. Sudah seratus jurus lebih ia layanitan. Hang, sama sekali ia tidak peroleh hasil, maka akhirnya, ia sedot hawa dingin. Bek Moko, si hantu putih, telah saksikan pertempuran itu, ia lihat saudaranya berkecil hati, tetapi karena di antara mereka sudah ada janji, tidak bisa ia nyerbu ke dalam kalangan, untuk membantu saudara itu. Maka ia cuma bisa menonton saja. Selagi pertempuran berjalan terus, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok dan burung-burung berkicau di luar kuburan. Itulah tanda bahwa Seng Malam sudah lewat dan Seng Fajar telah datang menggantikan tugas salam. Hek Moko menjadi tegang sendirinya karena ia tidak dapat peroleh hasil, saking penasaran, ia coba menyerang dengan terlebih dasyat pula, hingga pertarungan menjadi lebih hebat. Tio Tan Hong berlaku tenang, ia tidak biarkan dirinya dipengaruhi kekalapan orang. Ia berlaku waspada, matanya awas, gerakannya sebat. Ia menangkis dan bertelit dengan beraturan, ia membalas menyerang setiap ada ketikanya. In Lui terus menonton dengan hati tertarik. Sejak masih kecil ia telah belajar silat kepada Hawi Tian Leong Liap Eng Eng, karena sekarang ia telah berusia 17 tahun, tepat lamanya 10 tahun ia menuntut ilmunya itu. Di samping itu, berkat didikan gurunya, ia juga kenal pelbagai ilmu silat pedang dari lain kaum, hingga ia bisa dianggap sudah hulung juga. Hanya kali ini, herannya atas ilmu pedangnya Tio Tan Hong. Ia sudah mengawasi begitu lama, ia telah memperhatikannya dengan seksama, tapi tidak juga ia ketahui, dari golongan mana ilmu silat pedang itu. Ia merasa ada persamaannya dengan ilmu pedangnya sendiri, ia pun merasakan ada perbedaannya. Ia merasa ia seperti pernah lihat ilmu silat itu akan, tetapi tak pernah ia dengar gurunya menceritakannya. Karenanya, ia jadi bersangsi, ia jadi haran. Ah, mesti ada hubungannya antara ilmu pedang itu dengan ilmu pedangku, akhirnya In Lui ambil kesimpulan sesudah ia mengawasi pula sekian lama. Karena ini, ia seperti tenggelam dalam. Pikirannya sendiri, hingga ia tidak perhatikan jalannya pertempuran. Tiba-tiba saja ia ingat kata-kata gurunya pada malam sebelumnya ia turun gunung. Hari itu, adalah malam tiesek, satu malam sebelumnya tahun baru, di puncak bukit Siawahan San di Sucuan Utara, di dalam sebuah guha batu, dinyalakan 12 batang lilin besar. Dan lilin itu sama rupanya dengan lilin yang ia saksikan sekarang. Ketika itu di antara cahaya lilin, yang mengitarinya, ada duduk seorang wanita dari usia pertengahan serta satu nona yang cantik sekali bagaikan bunga. Mereka itu adalah Huitian Liong Liyap Eng Eng dan murid satu-satunya yang dia sayangi, ialah In Lui. Di dalam guha itu telah disediakan barang makanan, tetapi bukan untuk pesta menyambut tahun baru, hanya guna perjamuan perpisahan antara guru dan muridnya itu. Pelajaran si nona dianggap sudah sampai pada batasnya dan sang guru menitahkan muridnya turun gunung, untuk mencari pengalaman. In Lui terima titah itu, besoknya hendak ia meninggalkan rumah perguruan. Dari gurunya itu, In Lui telah ketahui asal-usulnya tentang sakit hati keluarganya. Itu adalah sakit hati yang hebat sekali, bagaikan laut yang berdarah, ia senantiasa memikirkannya, ia selalu memikir untuk melampiaskannya. Untuk itu, ia mesti turun gunung. Untuk itu, perlu ia sempurnakan dahulu ilmu silatnya. Adalah di luar sangkaannya, sang guru menjamu ia malam itu dan ia diharuskan turun gunung besok paginya. Kenapa guru itu tidak menyebutkannya, menerangkannya, sejak siang-siang? Kenapa demikian mendadak? Maka itu, selagi menerima titah, In Lui berpikir, pada wajahnya tampak Roman heran. Yap Eng Eng telah lihat tegas Roman muridnya itu, ia diam saja, cawan demi cawan ia keringkan dan setelah menghabiskan yang ketiga, tiba-tiba ia menghela nafas. Satu tahun akan dilewatkan dalam satu malam, katanya, perlahan. Pada dua belas tahun yang lampau telah aku antarkan. Satu orang, bukan, hanya telah aku usir, dan pada malam ini, kembali hendak aku mengantar kau pergi. Tanda petik. In Lui berdiam. Tak mengerti ia akan kata-kata gurunya itu, kata-kata yang ia anggap tidak keruan junturungannya. Ia melainkan awasi gurunya itu. Habis mengucap, Hui Tian Liong Liyai menghela nafas pula, terus ia tetap muridnya. Dengan sekonyong-konyong, ia berkata kepada muridnya itu, setelah kau turun gunung, kalau nanti kau tiba di Mongolia, apabila kau menemui seseorang, kau katakan padanya bahwa aku menyuruh dia pulang. Siapakah orang itu? Suhu tanya In Lui, setelah ia berdiam sekian lama. Ditanya muridnya, tiba-tiba Hui Tian Liong Liyai tertawa. Setelah itu, segera wajahnya menjadi merah. Itulah Samsu Pei Chia Tian Ho Amu, katanya, dengan perlahan, Samsu Pei Ialah Paman Guru Lebih Tua yang ketiga. Samsu Pei Chia Tian Hoa In Lui ulangi. Bukankah Samsu Pei telah pergi ke Mongolia, untuk menolongi aku membalas dendam kakeku, ialah guna membinasakan Tio Chong Tio? Benar sahut sang guru. Ketika dia pergi ke Mongolia, itu adalah kejadian pada 10 tahun yang lalu, akan tetapi waktu dia berpisah dari aku, itu ada pada malam seperti ini pada 12 tahun yang lampau. Ilmu silatnya sudah sempurna, dia pun pendiam tetapi cerdas. Dia mengatakan dia hendak membalas sakit hati kakekmu, pasti dia telah mewujudkan maksud hatinya itu, malah untuk itu, tak usah dia tunggu sampai 10 tahun. Kalau begitu, kenapa setelah pergi 10 tahun lamanya, dari dia tidak ada kabar ceritanya? Tanya tanyain Rui. Seng guru menghela nafas pula. Aku duga dia memang tidak berniat kembali, sahutnya. Kenapa begitu, Su? Seng Burit benar-benar tidak mengerti. Hui Tian Liong Lie tidak menjawab, ia hanya menyimpang. Semua ilmu silat pedang dari pelbagai partai telah aku ketahui. Berkata guru ini, partai banyak sekali jumlahnya. Melainkan satu macam ilmu pedang dari suatu partai, belum pernah aku melihatnya. Kau katakan, tidakkah ini aneh? In Lui berdiam, akan tetapi hatinya berpikir. Memang jumlah partai ada sangat banyak, dari itu apa yang dibuat heran kalau ada ilmu silat suatu partai yang belum diketahui? Akan tetapi, setelah ia dengar lebih jauh perkataan gurunya, ia menjadi heran sekali, hingga ia terkejut. Dengan sungguh-sungguh, guru itu menambahkan, itu adalah ilmu silat pedang dari kaum kita sendiri. Tanda petik. Karena herannya, In Lui jadi melongo. Ketika itu, Api Lilin di dalam ruangan tengah memain, dalam keadaan seperti itu, teringat In Lui pada gurunya, pada kata-kata gurunya itu. Ia seperti nampak pula wajah menyesal dari gurunya. Ketika itu, ia telah minta penjelasan pada gurunya. Dan gurunya itu menjawab, kau tidak tahu, pelajaranmu sekarang ini memang ada dari partai kita, akan tetapi sebenarnya, apa yang kau dapatkan baharu saja sebagian, separuhnya. Bagaimana, suhu In Lui ingat ia telah menanya gurunya, karena benar-benar ia sangat tidak mengerti. Bukankah aneh yang ia baharu dapat kepandaian separuhnya saja? Huitian Leong Lui telah memberikan keterangan terlebih jauh kepada muridnya itu. Duduknya hal adalah disebabkan tabaat dari Hian Ki It Su, yaitu Chow Su atau Kakek Guru In Lui. Kakek Guru ini diantaranya mempunyai dua macam ilmu pedang Ban Liu Tiao Wahai Go Angoan Kiam Hoat atau ringkasnya Go Angoan Kiam Hoat, dan Pek Pian Im Yang Hian Ki Kiam Hoat, dan kedua ilmu pedang itu diturunkan masing-masing kepada guru dan paman guru yang ketiga dari In Lui. Namanya saja mereka telah mewariskan penuh, Sebenarnya baharu separuh Kakek Guru itu memberi penjelasan bahwa dengan susah payah ia telah meyakinkan kedua ilmu pedang itu, yang tidak dapat berbareng diwariskan kedua-duanya kepada satu murid saja. Menurut Kakek itu, bila kedua ilmu pedang dipadu satu dengan lain, maka Go Angoan Kiam Hoat dapat diumpamakan sebagai naga tidur dan Hian Ki Kiam Hoat bagaikan burung Hong, katanya, kalau kedua ilmu pedang diakinkan oleh satu orang akibatnya adalah ancaman marah bahaya. Maka itu kedua muridnya dilarang saling mengajarkan satu kepada lain. Selagi pikiran In Lui melayang kepada hal kedua ilmu pedang itu, tiba-tiba ia dengar Tio Tan Hong tertawa bekakakan, yang mana disusul dengan seruannya Pek Moko. Ia terkejut, segera ia awasi kedua orang yang tengah bertempur itu. Nyata tertawa dan seruan itu disebabkan mereka menghadapi saat yang berbahaya. Pek Moko telah menyerang secara dasyat, tongkatnya menyambar melintang, tapi serangan itu tak memberi hasil, sebaliknya, ia kena ditikam pada iganya oleh Tio Tan Hong. Maka Tan Hong tertawa dan ia berseru. Karena ini, tidak berani Pek Moko berlaku sembarangan lagi. Mengawasi gerak-geriknya Tio Tan Hong, tiba-tiba In Lui sadar, bukankah ilmu pedang Tan Hong ini ada ilmu pedang yang guruku belum pernah lihat dan pelajarkan? Mungkinkah selama di Mongolia, Sam Supae telah mendapatkan satu murid? Inilah kepandaian yang tak nanti bisa didapatkan kecuali dengan meyakinkan belasan tahun. Sam Supae bertujuan mewakilkan kakeku membalas dendam, tidak mungkin begitu ia tiba di Mongolia lantas ia terima murid. Tanda petik. Lantas In Lui ingat juga surat dari paman gurunya yang ke-satu, yaitu Toa Supae Tenggak, surat yang dikirim kepada Kim Toa Chao Ciuciukian. Maka berpikirlah ia terlebih jauh, kabarnya Sam Supae telah ditawan musuh dan telah dipenjarakan di dalam. Istana Bangsa Tartar, maka itu mana bisa jadi dalam tempo yang pendek ia telah menerima murid dalam Istana Mongol itu? Dan umpama kata benar ia terima murid, pastilah bukan Bangsa Hong yang ia terima. Sebenarnya, bagaimanakah duduknya hal? Maka ia menjadi sangat bingung. Guruku sangat puji kepandaian Sam Supae dan katanya Sam Supae bertabaat sangat keras, apa yang dia katakan mesti dia jalankan, maka itu setelah ia berjanji akan mencari balas untuk kakeku, pastilah sakit hati itu sudah terbalaskan, malah tentu telah dijalankan sebelum sampai 10 tahun. In Lui berpikir demikian, ia tidak tahu. Sampai pada saat itu, Tio Chong Ciu masih ada di Mongolia, musuh itu masih hidup dan berkuasa besar, sedang Sam Supae-nya, paman guru yang ketiga itu, entah bagaimana nasirnya. Di kepala In Lui segera terbayang keadaan pada malam perpisahan itu. Ia bayangkan gurunya minum puas-puasan, dengan memakai cawan yang besar pula, sampai tanpa merasa, guru itu sinting. Adalah pada waktu itu, Seng Guru telah menggulung tangan bajunya hingga pada lengannya tampak-tapak luka bekas guratan pedang, yang merupakan setangkai bunga merah. Dengan sedih, guru itu berkata pada muridnya, anak Lui, satu manusia tak dapat dia umbar adatnya. Siapa yang umbar adatnya, satu kali dia berbuat salah, dia akan menyesal sesudah kasib. Pada 12 tahun yang lampau, aku telah mengusir Sam Supae-mu, setelah itu setiap malam tiesek, aku jadi menyesal dan berduka sekali, sakit hatiku bagaikan disayat-sayat, sampai tak dapat aku bertahan, aku hunus pedang cengbeng kiam dan mengguratnya di lenganku ini. Hahaha, nyata itu adalah obat yang mujarab sekali. Begitu aku merasa kesakitan, begitu juga kedukaanku menjadi berkurang, lalu aku gurat-gurat menjadi rangkaian bunga ini. Kau lihat, tidakkah bunga merah ini, bunga darah, ada indah? Ketika itu Enlui coba menghitung guratan bunga itu, benar jumlahnya ada 12, tanpa merasa, ia bergidik. Selagi ia tercengang, ia dengar gurunya melanjutkan kata-katanya, sudah. Sepuluh tahun kau ikuti aku, untuk belajar silat, selama itu, belum pernah kau dengar aku tuturkan kau lelakon ini. Kau tahu, pada 13 tahun yang lampau, aku mirip dengan kau, aku adalah satu nona yang bergembira, malah aku ada terlebih bebas, hingga dengan merdeka dapat aku turuti adatku. Umpama ada sesuatu yang aku tidak ketahui, mesti aku gunakan segala daya untuk mencari tahu. Suhu melarang kita saling mengajari ilmu kepandayan, sampai di waktu berlatih, kita dipisahkan, tetapi semakin keras larangan guru, semakin keras juga niatku untuk mengetahui keandahan itu. Tian Hoa dan aku ada bagaikan saudara kandung, maka dapatlah kau mengerti adanya persahabatan kita. Kakek gurumu mempunyai lima murid, kecuali ayahmu, Inteng, yang keluar dari perguruan sebelum tamat dan pergi ke Mongolia, kita berempat telah mendapatkan masing-masing satu macam ilmu kepandayan. Maka itu, sekeluarnya kita dari rumah perguruan, kita seolah-olah mempunyai satu partai tersendiri. Sudah ku katakan, pergaulanku dengan Tian Hoa adalah yang paling rapat, maka selama beberapa hari telah aku desak ia, supaya ia perlihatkan ilmu kepandainya itu, tapi ia selalu menampik. Sebetulnya tidak ada niatku akan pelajari kepandainya itu, aku melainkan ingin melihatnya, guna menambah pengetahuan. Biasanya Tian Hoa selalu menuruti kehendakku, tapi bila kita bicara tentang ilmu kepandain, lantas ia bungkam. Pernah pada malaman tahun baru ia deding padaku di gunungku ini, Xiaohan San, selagi pasang ngomong, aku kembali minta ia mempertunjukkan ilmu silatnya itu, aku malah mendesak. Atas desakan itu, ia tetap pada sikapnya seperti dahulu, ia cuma tertawa, tak mau ia menjawabnya. Aku menjadi tidak senang, hingga aku tegur padanya. Aku katakan padanya, kau mengatakan bahwa kau sangat sayangi aku, nyata semua itu palsu belaka ditegur begitu, pucat mukanya, beberapa kali bibirnya bergerak, tetapi akhirnya, tetap ia membungkam. Dalam sengitku, aku cabut pedangku, aku tikam dia pada dadanya. Adalah maksudku mengancam dia, supaya dia menangkis. Dengan ilmu silatnya yang aku ingin lihat itu, tapi dugaanku meleset. Dia nyata tidak menangkis, dan tidak berkelit juga. Maka pedang, yang tak sempat aku tarik kembali, sudah mengenai lengannya, hingga darahnya menetes jatuh ke salju yang putih meletak, hingga salju itu jadi bercacat dengan titik-titik merah, mirip dengan permata mulus bertotolkan merah sebesar kacang kedeli. Aku melengat. Selagi aku berdiam, tiba-tiba dia tutup mukanya, dan menjerit satu kali, habis itu, tanpa pedulikan lukanya, dia lari turun gunung. Beberapa hari sejak itu, kakek gurumu datang padaku, dia umbar hawa amarahnya terhadapku, hampir saja dia hajar mati padaku, syukur Toa Suheng, yaitu Toa Supemu, yang datang bersama, dapat mencegah dan membujuk padanya, dengan begitu baharulah aku bebas dari kematian. Meski begitu, aku telah dihukum batin, yaitu selama 15 tahun, aku dimestikan bertapa menghadapi tembok, selama 15 tahun itu, aku dilarang turun gunung, tak boleh sekalipun dengan mencuri berlalu. Selama 15 tahun itu, aku diperintahkan melakukan dua hal. Kesatu, aku dimestikan mempelajari dua rupa ilmu silat yang paling sulit untuk diakinkan. Kedua, aku dimestikan mendidik satu murid yang mesti pandai ilmu silat pedang Pek Pian Im Yang Hian Ki Kiam Hoat. Untuk mendapatkan murid itu, suhu titahkan orang-orang kaum kita tolong mencarikannya. Padaku diberitahukan, apabila aku telah selesai melakukan dua hal itu, muridku akan diberikan pedang Ceng Beng Kiam. Sekarang sudah 12 tahun, belum dapat aku selesaikan dua rupa imu silat itu. Adalah murid yang mengerti ilmu pedang Hian Ki Kiam Hoat telah aku berhasil mendidiknya. Tanda petik, adalah setelah mendengar keterangan itu, In Lui Baharu mengerti kenapa Hawi Tian Leong Liap Eng Eng, gurunya itu, telah mengambil ia sebagai muridnya. Waktu itu, gurunya masih menerangkan lebih jauh, kau tahu, pergaulanku dengan Toa Suheng Tenggak juga ada baik sekali. Tiga tahun setelah perkaraku itu, pada suatu waktu atas titahnya kakek gurumu, dia pergi ke perbatasan Mongolia dan Tibet untuk suatu tugas. Belum lama sekembalinya dia dari Tibet, kembali dia lakukan perjalanannya yang kedua kali. Kali ini, sebelumnya dia berangkat, dia ambil tempo untuk sambangi aku. Dia nasihati aku untuk bersabar, akan meyakinkan ilmu silap di atas Siohan Sandiak kata, mungkin karena kesabaranku, aku peroleh keberuntungan. Dia tanya aku, tahukah kau kenapa Suhu melarang demikian keras kau dan Sutea Tian Hoa saling menukar kepandayan? Tahukah kau kenapa Suhu jadi demikian gusar atas itu? Aku jawab, mana aku tahu. Apa yang aku ketahui, adalah kebiasaan Suhu yang ia suka melakukan sesuatu yang berada di luar sangkaan. Hanya pernah satu kali aku dengar Suhu berkata, kedua ilmu silat pedang itu ada bagaikan naga tidur dan burung hong, bahwa naga dan burung hong tak dapat berada bersama-sama pada satu majikan, bahwa bila berada bersama mereka berdua dapat mendatangkan bencana. Rupa-rupanya itu adalah suatu ramalan dari Suhu, kata-kata itu aku tidak mengerti. Mendengar keteranganku, Toa Suheng tertawa. Dia tanya aku, tahukah kau bahwa pada 20 tahun yang lalu, Suhu pernah berebut kedudukan kepala limba persilatan dengan satu hantu? Bahwa karena itu, Suhu dan hantu itu sudah bertempur di puncak gunung Ngobiesan selama 3 hari dan 3 malam tanpa ada keputusan siapa menang dan siapa kalah? Aku jawab, aku tahu, memang aku ketahui tentang pertempuran Suhu itu. Toa Suheng lantas menjelaskan pula, hantu itu adalah seorang si rangkap siang kean, namanya Tianfa. Dia adalah satu begal besar dari rimba hijau. Setelah pertempuran itu, siang keantianya lantas menghilang, orang tak tahu di mana dia semunyikan diri. Sejak itu, selama 20 tahun, Suhu tak pernah berhati tenang mengenai hantu itu. Begitulah aku pergi ke perbatasan Mongolia dan Tibet atas titah Suhu, tugasku itu tak lain tak bukan untuk mencari tahu tentang siang keantianya. Kataku setelah aku dengar, penjelasan Toa Suheng itu, hantu itu demikian lihai, setelah kau pergi selidiki dia, umpama kata dia pergoki kau, bagaimana nanti jadinya? Kembali Toa Suheng tertawa. Dia jawab, hantu itu sederajat dengan Suhu, dia juga sangat jumawa, maka itu, andai kata benar dia ketahui sepak terjangkuh, aku percaya tidak nanti dia sudi melayani aku, orang dari golongan muda. Keterangan ini membuat hatiku tetap. Sampai ketika itu, masih belum jelas, bagiku apa hubungannya urusan Suhu itu dengan si hantu dengan soal larangan kita saling menukar kepandayan, maka karena ingin mengetahui, aku tanya Toa Suheng. Toa Suheng tertawa, lalu dia menjawab, menurut sangkaanku, mungkin Suhu menghendaki kau dan Sutea Tianhoa nanti pergi menghadapi hantu itu, supaya si hantu kena dikalahkan kamu berdua, supaya kekalahannya itu diketahui oleh orang-orang gagah dari seluruh negara. Rupanya Suhu hendak perlihatkan, tidak usah Suhu turun tangan sendiri, cukup dengan murid-muridnya saja yang mempunyai kepandayan lihai. Terperanjat aku dengan keterangan itu. Bagaimana itu bisa terjadi, Toa Suheng aku kata. Kalau kepandayan kita dipadu dengan kepandayan Suhau, itu adalah seumpama terangnya kunang-kunang dengan sinarnya matahari atau rembulan. Mana dapat kita dibandingkan dengan Suhu? Suhu sendiri tidak sanggup mengalahkan hantu itu, sekarang kita yang dititahkan mewakilkan Suhu, apa itu tak sama saja dengan mengantarkan jiwa? Ah, Toa Suheng, tidakkah kau tengah bergurau? Toa Suheng tertawa berkah-kakan. Ia kata, jikalau Suhu tidak punya kepercayaan, mustahil dia nanti biarkan kamu pergi untuk mengantarkan jiwa secara cuma-cuma. Kau cerdik sekali, akan tetapi kau tak nanti ketahui maksud Suhu satu. Waktu itu aku benar-benar tidak mengerti. Toa Suheng rupanya dapat melihatnya, maka Toa Suheng berkata pula, Goa Ngoan Kiam Hoat itu, bersama-sama Hian Ki Kiam Hoat, adalah ilmu silat. Yang Suhu ciptakan dan yakinkan dengan susah payah sesudah ia perhatikan ilmu silat pelbagai partai lainnya, yang semuanya ia gabung menjadi satu. Dari kedua ilmu silat itu, bila satu saja orang dapat menguasainya, dia sudah menjegoi dalam dunia kangong, apalagi kalau orang pandai dua-duanya, maka tak akan ada tandingannya di kolong langit ini. Apalagi yang luar biasa dari kedua ilmu pedang itu, bertentangan nampaknya, sebenarnya ada bersatu. Dua orang tak usah melatih diri lagi, bila menggunakan dengan berbareng, asal menggunakannya dengan cocok dan tepat. Maka aku percaya, inilah sebabnya mengapa Suhu melarang kamu berdua saling menukarnya. Suhu tentunya khawatir, bila kamu sudah saling mengetahui, pemusatan pikiranmu bisa terpecah. Tidakkah kemampuan sesuatu orang ada batasnya masing-masing? Kedua ilmu silat itu sangat sulit, untuk mempelajari yang satu saja, orang harus memusatkan seluruh pikirannya, atau orang akan gagal. Orang pun membutuhkan tempo lebih daripada 10 tahun. Dari itu, bila mempelajari kedua-duanya dengan berbareng, kesukaran tentu sampai di puncaknya. Lagi pula harus diingat, kedua ilmu pedang itu diperuntukkan dua orang, maka itu, tak usah orang mendapatkan dua-duanya. Masih ada satu soal lain. Siang Kuan Tianfa itu sangat lihai, pasti sekali Suhu khawatir dia mengetahui lebih dahulu yang Suhu telah meyakinkan suatu ilmu kepandayan untuk mengalahkan dia. Baharu sekarang dapat aku menginsafinya. Terang sudah, Suhu khawatirkan kita yang masih berusia muda, menuruti nafsu hati kita yang muda itu. Umpama kalau kita tahu kita bisa menjagoi, mungkin kita dapat menerbitkan onar. Atau nanti rahasia bocor dan siang Kuan Tianya mengetahuinya, hingga dia dapat bersiap-siap untuk membuat perlawanan. Sampai di situ, aku tidak menanyakan terlebih jauh lagi. Pada esok harinya, Toa Suheng lantas berangkat jauh ke perbatasan Mongolia dan Tibet itu. Lalu selang dua tahun lagi, Tian Hoa juga pergi ke Mongolia. Aku tahu sekarang, kedua ilmu pedang itu dapat dipakai bersama-sama, akan tetapi belum pernah. Aku mencobanya. Malah pedang dari Tian Hoa itu, satu jurus pun aku tak mengerti. Itulah semua yang terbayang di kepalanya Inlui selagi ia awasi kedua orang bertempur dengan seru dan ulet. Karena ia sangat cerdas, tiba-tiba ia ingat suatu hal. Ia pikir, kalau anak muda ini benar-benar sedang menggunakan Goa Ngok An Kiam Hoat, bila aku turut turun tangan, tidakkah musuh dapat segera dikalahkan? Pengain Inlui berpikir demikian, ia dengar seruan Hek Moko, disusul dengan suaranya Tio Tan Hong, maka ia lantas awasi pula mereka itu. Sekarang ia tampak, suatu perubahan. Hek Moko tidak lagi bergerak dengan lincah dan hebat seperti tadi, sebaliknya, dia ayal bagaikan dia sedang menarik suatu benda berat seribu kati, tongkatnya bergerak-gerak ke timur dan barat dengan lambat, seolah-olah ia harus menggunakan sangat banyak tenaga. Di samping si hantu itu, Tio Tan Hong sudah lintangkan pedangnya di depan dadanya, wajahnya bersungguh-sungguh, terang dia tengah memusatkan semangatnya kepada tongkat lawan. Kedua lawan itu masih saling menyerang, tapi sekarang serangannya sama ayalnya. Mereka bagaikan tengah menghadapi hujan angin hebat yang baharu saja menjadi reda. Sedang sebenarnya, mereka benar-benar sedang adu kepandayan, mereka tengah memperlihatkan keliahayan mereka masing-masing. Setiap serangan merupakan serangan dari bahaya maut. Ilmu pedangnya Tio Tan Hong liahai tapi dia tak dapat menembusi pembelaan tongkat kemala. Menampak itu, In Lui Insaf, orang Siti itu masih kalah dalam hal iwakang atau ilmu dalam dibanding dengan si hantu, hingga dia agaknya cuma bisa melindungi diri saja. Ketika itu matahari dari musim semi sudah mulai naik, cahayanya menembus, masuk dari pintu kuburan yang digempur Tio Tan Hong, yang belum sempat ditutup pula, maka itu, cahayanya jadi mengganggu mata, lebih-lebih Tio Tan Hong, yang matanya tersorot sinar tepat sekali. He Moko dengan tongkatnya mendesak lawannya, serangan tongkat itu tiap-tiap kali perdengarkan suara angin. Di pihak sana, cahaya pedang dari Tan Hong jadi semakin kecil, sampai cahaya itu seperti berputaran di atas kepalanya saja. Adalah setelah itu, sambil berseru keras, si hantu hitam segera turunkan tangan jahatnya ke arah batok kepala orang. In Lui kaget, sampai ia menjerit, celaka tanpa berpikir panjang lagi, ia menyerang dengan tiga batang buah oa oa tiap piau. Justeru itu, Tan Hong pun berteriak, hiantue, lekas lari. Ketiga batang piau menyambar dengan hebat, akan tetapi kesudahannya, tidak ada hasilnya. Ketiga piau itu terpental ke lain arah, terkena sampokannya pedang dan tongkat yang sedang bergumul. Adalah pada waktu itu Pek Moko, si hantu putih, yang sedari tadi diam saja, sudah perdengarkan tertawa yang nyaring, berbareng dengan mana tubuhnya mencelat bagaikan terbang, menyambar ke arah In Lui, kedua tangannya yang panjang menyengkeram kepala orang. In Lui tangkis serangan itu, atau segera ia rasakan pinggangnya kaku, maka dengan gesit ia lompat sejauh setombak lebih. Ia keluarkan napas lega, dengan lintangkan pedangnya, ia memasang mata. Cepat luar biasa, pada tangan Pek Moko sudah tercekal sebatang Pek Gioktung, pongkat putih, dengan itu ia ulangi serangannya pada si orang siin ini. Maka itu, berdua mereka jadi bertempur. Pek Moko tidak tahu bahwa lawannya menyekal pedang mustika, ia baharu terkejut ketika ujung pedangnya menyambar pundaknya, hingga bajunya pecah, daging pundaknya turut terluka. Hasil In Lui ini didapat karena ilmu enteng tubuhnya, yang dapat bergerak dengan gesit dan lincah. Meski begitu, ia juga tak luput dari tangan si hantu putih, urat Cek Sim Hiat di bebokongnya telah tersapu. Syukur, karena keduanya sama-sama lihai, luka-luka mereka tidak berarti, mereka lanjutkan terus pertempuran mereka. Tongkat Pek Giok Tung dari Pek Moko sama tanggungnya seperti tongkat Lek Giok Tung dari Hak Moko, asalnya adalah dari batu-batu kemala dari India, di samping itu, tenaga dalam dari si hantu putih ini ada terlebih kuat daripada In Lui, maka itu, mengetahui tenaga besar dari lawannya tak mau si nona melayani keras dengan keras. Begitu, waktu ia diserang hebat, ia gelipkan diri. Pek Moko Liahai, ia pun penasaran, ia perhebat serangannya. Ia desak lawannya hingga In Lui seperti terkurung cahaya putih dari tongkatnya itu. Tongkat itu panjangnya tujuh kaki, tetapi waktu digunakan, nampaknya seperti bertambah panjang satu tombak. Dengan tubuhnya yang ngenteng, In Lui berkelit dan mengegostak hentinya dari hujan serangan, tetapi lama-lama, ia kewalahan juga. Adalah di luar dugaan Tio Tan Hang Yangen. Lui turun tangan, ia menjadi berkhawatir untuk si nona. Itu pun sebabnya mengapa berulang kali ia anjurkan pemuda itu untuk lekas angkat kaki. Melayani Hek Moko, ia kalah tenaga dalam, ia jadi andalkan ilmu pedangnya yang lihai, dengan itu, dapat ia bela dirinya. Tadi kalangan pedangnya menjadi ciut, itulah daya pembelahannya yang istimewa, dengan begitu ia membuatnya Hek Moko, si lawan, jadi kewalahan mendesak padanya. Dalam keadaan itu, ia mesti saksikan In Lui, kawannya, yang juga terdesak musuh. Bagaimana ia tak jadi khawatir? Maka ia lantas kuatkan hatinya, dengan tiba, ia balas menyerang si hantu hitam dengan hebat sekali. Dari terdesak, ia berbalik mendesak. Ia berpendirian, untukku, In Lui menghadapi bencana, karenanya, tak dapat aku membiarkan dia terancam, mana boleh aku hidup sendiri? Tanda petik. Hek Moko tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu berdua, bocah-bocah, berniat angkat kaki katanya secara mengejek. Lalu ia mencoba mendesak pula. Ia telah lihat In Lui berkelahi, ia percaya Pek Moko, saudaranya, tidak bakal. Kalah, dari itu, tabah hatinya untuk kedua pihak bertempur satu lawan satu. Selagi ia sendiri didesak, mendadak Tio Tan Hong dengar teriakan gembira dari In Lui. Nyata nona itu, setelah dia mendesak dengan dua serangannya, berhasil menikam kaki kiri dan kaki kanan dari si hantu putih, tidak peduli tikaman itu tidak membuatnya orang rubuh. He Moko pun mendesak, ia menyerang hebat, tapi tongkatnya kena disampok terpental, hingga ia jadi terkejut. Dalam sekejap itu, Tan Hong dan In Lui telah bekerja sama seperti juga mereka sudah berjanji. Kurung mereka He Moko berteriak, sambil menganjurkan saudaranya, ambil jalan Li, injak jalan Sun. Li dan Sun adalah garis patkua, delapan segi, garis-garis mana sudah dicangkau ilmu silat untuk tindakan kaki. Ilmu silat tongkat dari Hek Pek Moko, yang dinamakan Tian Moutung atau tongkat hantu langit juga bisa dipakai bersilat secara bergabung, jadi mirip dengan ilmu pedangnya Tan Hong dan In Lui itu. Ilmu silat ini berpokok pada garis-garis dari patkua, maka juga Hek Moko perdengarkan anjurannya itu kepada saudaranya. Biasanya dengan kurungan ini, kedua hantu itu sukar membuatnya musuh lolos, tidak peduli lawan ada tangguh. Mereka berdua ada saudara-saudara kembar, yang hatinya atau firasatnya sama. Pek Moko tahan rasa sakitnya, ia turut anjuran saudaranya, ia maju untuk mengurung, malah ia berlaku bengis dengan serangan-serangannya. Pertempuran ini membuat metu keempat saudagar permata menjadi seperti kabur, mereka ini menonton dengan tubuh seperti terpaku. Hek Moko menyontek dengan tongkatnya ke arah tenggorokan In Lui. Ia gunakan tipu silat tongkatnya yang bernama Tian Mo. Hian Chiu atau hantu langit menyuguhkan arak, habis mana ia meneruskan tusukannya ke lain arah. In Lui mainkan tipu-tipu silat dari Pek Pian Hian Ki Kiam Hoat untuk menghindarkan diri dari marah bahaya, mula-mula dengan tocoan imyang atau memutar balikan imyang, ia tangkis sontekan itu, lalu ia balas mendesak penyerangnya itu. Tapi Hek Moko dapat selamatkan diri berkat pengalamannya. Di pihak lain, Pek Moko telah menghajar Tio Tan Hong dengan tongkatnya, apa mau, Tan Hong menangkis, demikian keras, hingga kedua senjata beradu sambil perdengarkan suara nyaring. Begitu rupa bergeraknya pedang orang si Tio ini, hingga terus menyambar ke arah lehernya Hek Moko. Si hantu hitam terkejut terpaksa ia biarkan In Lui, ia segera tangkis pedang ke arah lehernya itu. Ia ada cukup sebat untuk menghindarkan diri dari serangan yang tidak disangka-sangka itu. Setelah ini, ia geser tubuhnya ke garis Kian, sedang Pek Moko menyamping ke garis Tue. Secara begini, kedua saudara ini bisa berbareng menyerang Tio Tan Hong. Celaka teriak Tio Tan Hong, yang belum sempat perbaiki dirinya. Akan tetapi berbareng dengan itu, In Lui telah siap dengan tangkisannya, hingga dapat ia talangi kawannya itu, hingga Tan Hong jadi bebas dari ancaman. Malah setelah itu, dengan bergeraknya kedua pedang, adalah Hak Pek Moko yang menjadi repot. Bagus teriak In Lui, air muka siapa menjadi bercahaya terang. Sepasang pedang telah bergabung, benar liahai dan kembali ia menyerang, ditimpali serangannya Tan Hong, hingga kedua pedang bergerak-gerak bagaikan aga lincah, sampai kedua hantu itu mesti berulang-ulang mundur. Tio Tan Hong merasa sangat heran, ia menjadi bercuriga, ketika ia mengawasi si nona, yang ia lirik, In Lui tertawa. Lihat kata pemuda itu. Bukankah tidak kecewa aku menjadi pelindungmu? Tak dapat kita memberi ampun, mari kita maju bersama. Luar biasa gembiranya nona ini, hingga ia ucapkan kata-kata maju bersama dalam arti pundak rata, ialah kata-kata kaum Kangowi yang ia perolehnya dari Ciu San Bin. Tan Hong kaget dan heran, ia juga merasa lucu. Tapi ia turut anjuran orang, ia ulangi desakannya, karena mana, Hak Pek Moko mesti keluarkan seluruh kepandainya guna membelah diri mereka, walaupun demikian, tetap mereka kena dibikin repot. Bagus, bagus berkata Tan Hong kemudian. Dengan kita bekerja sama, benar-benar kita ada bagaikan batu permata yang digabung menjadi satu. Mendengar kata-kata orang itu, In Lui terkejut hingga tanpa merasa, wajahnya menjadi merah. Tapi ketika ia tampak Tan Hong tertawa bergelak-gelak dan pedangnya dimainkan hebat sekali, ia tidak dapat anggapan jelek mengenai kawan ini, sebab nyata si kawan bukannya hendak berlaku ceriwis menggoda ia. Sambil tertawa, Tan Hong terus mengawasi Hak Pek Moko, yang ia rangsek. Kedua hantu berkelahi dengan ambil kedudukan patkwa, kalau tadinya mereka menang di atas angin, sekarang setelah kedua pedang bergabung menjadi satu, mereka terus terdesak, mereka jadi repot sekali, hingga mereka kewalahan melayani runtunan serangan lawan. Sangat rapi desakan In Lui dan Tan Hong, ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, semua serangan mereka ada hubungannya satu dengan lain, pedang mereka bergerak-gerak bergelombang, saling susul, naik dan turun. Heran Hak Pek Moko, tidak peduli mereka telah luas pengalamannya, mereka umpama kata menjadi bengong dengan mulut ternganga. Maka itu tidak heran kalau Pek Moko kembali. Terkena satu tusukan, dan Hek Moko kena dipapas gelang emasnya untuk menggelung rambutnya. Akhir-akhirnya Hek Moko menghela nafas panjang, ia kata, ini dia yang dikatakan tua bangka umur 80 tahun kena dipermainkan bocah cilik. Sudah, sudahlah lantas saja, dengan mendadak, ia tarik Pek Moko, untuk diajak lompat keluar kalangan, sedang tongkatnya, ia lintangkan. Ia pun, terus berseru, kamu menang. Tempat ini dapat kamu kuasai. Kata-kata ini disambung dengan seruan yang panjang, sesudah mana mereka, berikut kedua wanita Iran dan tukang belinya, begitu juga si empat saudagar permata, yang mukanya pucat pasi, tanpa berkata suatu apa, terus saja ngeloyor keluar dari kuburan itu. Tio Tan Hong tertawa. Dua saudara itu benar-benar ada orang-orang aneh katanya. Sayang mereka tak dapat dihitung sebagai orang-orang gagah. Eh, saudara kecil. Tanda petik. Baharu ia hendak tanya Inlui, atau ia terhenti karena kupingnya segera mendengar suara meringkitnya kuda di luar pintu kuburan, menyusul mana kedua kuda mereka, bergantian lari masuk ke dalam kuburan. Sebab Hekpek Moko menepati janji, mereka sudah mengobati kedua kuda itu, yang terus mereka lepas untuk dikembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Kuda putih yang masuk terlebih dahulu, berjingkrakan, dia jelati majikannya. Inlui segera hampiri kudanya, untuk diusap-usap leharnya. Kudaku yang baik, kau disiksa makhluk aneh itu katanya. Eh, to aku. Tanda petik. Ia berhenti dengan tiba-tiba, sedang sebenarnya hendak ia tanya Tio Tan Hong dari mana dia dapatkan ilmu silat pedangnya itu. Ia berhenti karena tiba-tiba saja ia rasakan dadanya sesak. Tio Tan Hong berpaling dengan segera, hingga ia tampak muka orang. Ia kaget. Eh, saudara kecil, apakah tadi kau kena terpukul tangannya Pek Moko? Ia tanya. Jangan, jangan kau bicara. Tanda petik. Inlui mengerti, ia manggut. Lekas empos napasmu Tan Hong berkata pula. Nanti aku abati kau. Kau telah terluka di dalam. Tanda petik. Ia lantas sulur tangannya. Dengan tiba-tiba, Inlui geser tubuhnya, ia berbalik, ia menjeleng-gelengkan kepala, habis itu, ia terjatuh duduk, terus ia muntahkan darah. Tak usah katanya. Aku dapat mengobati diriku, Tio Tan Hong tercengang, tapi segera ia tertawa. Saudara kecil, sampai saat ini apa kau masih hendak kukui pantanganmu katanya? Kau tahu, sejak siang-siang aku telah melihatnya. Tanda petik. Merah mukanya Inlui, akan tetapi segera ia singkap kopiahnya, hingga terlihat rambutnya yang panjang dan gompriok. Sebenarnya tak selayaknya aku mendustai kau, to aku, katanya, malu. Memang aku ada seorang perempuan. Tanda petik. Tan Hong bersenyum, tapi ketika ia berkata, ia bersungguh-sungguh. Kita cocok satu dengan lain, kita dapat bersahabat, karenanya untuk apa kita ambil mumat bahwa kita ada pria atau wanita katanya. Saudara kecil, apakah benar kau masih tetap berpandangan cupat sebagai mereka yang kebanyakan melihat sikap orang itu? Inlui bersenyum. Tan Hong itu tidak cerewis. Walaupun demikian, di dalam hatinya, masih hendak ia katakan, bukankah kita masih belum kenal baik riwayat masing-masing? Tan Hong awasi nona itu, ia bersenyum. Kemudian ia goyangkan tangannya. Saudara kecil, katanya, aku tahu dalam kalbumu masih ada kesangsian, seperti aku. Aku berniat untuk menanyakan kau beberapa hal. Tapi sekarang kau tengah terluka, tidak selayaknya kau banyak bicara. Biarlah nanti kita bicara pula, lagi tiga atau lima hari. Kau setuju, bukan? Inlui manggut, tapi tidak membuka mulut. Kembali Tan Hong bersenyum. Ia terus awasi si nona. Saudara kecil, katanya pula, bagaimana lukamu? Bagaiman itu harus disembuhkannya? Seharusnya aku mesti omong terus terang padamu. Inlui tersenyum, kembali ia manggut. Ia bungkam akan tetapi di dalam hatinya, ia pikir, ini engkopolos sekali, aku cocok dengannya. Cuma, mengapa ia selalu bersenyum? Tan Hong tidak tunggu orang membuka mulutnya, ia berkata pula, aku lihat lukamu ini disebabkan tegmoko telah berhasil menggempur urat ceksim hiat di berbokongmu, karenanya napasmu jadi tak jalan lancar, hatimu terasa panas, muka dan matamu merah, nadimu berdenyut keras. Inilah luka di dalam, yang dilihat dari luar. Nampaknya enteng tetapi sebenarnya berbahaya, jikalau tidak lekas disembuhkan, jalan napasmu bisa terganggu untuk selamanya, hingga akhirnya, jikalau orang tidak menemui ajalnya, pasti ia akan bercacat seluruhnya. Syukur untukmu, kau mempunyai dasar iwakang yang baik, dapat kau bantu dirimu dengan menyalurkan napasmu perlahan-lahan dan beraturan. Saudara kecil, akan aku bantu kau dengan samim dan samyang. Engko ini ada luar biasa, pikirin lui, tanpa menjawab perkataan orang. Kemarin ini dia menangis dan tertawa tidak keruan junterungannya, aku sangka dia orang aneh yang tengah menjelajah di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi sekarang dia bicara perihal luka di dalam, nampaknya ia kenal baik ilmu ketabiban. Apakah benar ia pandai segala apa? Habis bicara, tanhang berhenti sebentar, terus ia tertawa. Aku hendak mohon sesuatu dari kau katanya kemudian. Silakan, to'ako, sahutin lui dengan perlahan. Kembali tanhang tertawa. Saudara kecil, permintaanku adalah ini, ia kata, waktu aku mengobati kau, kau mesti melupakannya bahwa aku adalah pria, begitu juga kau, kau mesti melupakan dirimu adalah wanita. Sanggupkah kau berjanji? Inlui berpikir, dia hendak bantu aku dengan samim dan samyang, itu artinya tak dapat tidak, ia mesti merabah-rabah tubuhku. Tapi kita telah angkat saudara, apakah halangannya? Untuk itu, kenapa dia masih mengatakan demikian? Lantas ya. Bersenyuhnya awasi pemuda itu. Tio tanhang pun awasi si nona, kedua matanya bersinar jeli, wajahnya tersungging senyuman. Menampak itu, maluin lui, hingga air mukanya menjadi merah dadu. Tanhang segera menoleh ke sekitarnya. Suasana di dalam lubang kubur ini mirip dengan taman bunga toh, berkata dia, tempat ini cocok untuk kau berobat dan beristirahat, cuma kedua kuda itu tak dapat berdiam bersama. Tanda petik. Ia lantas perdengarkan satu seruan panjang, tangannya pun ditepuk. Menyusul itu kuda Chiawya Sai Cuma, yang telah mengerti benar majikannya sudah lantas lari keluar. Kuda merahnya Inlui, yang sudah jadi sahabatnya kuda putih itu, sudah lantas turut lari keluar juga. Tanhang melongok keluar kuburan, akan perhatikan letaknya pekuburan itu, habis itu ia masuk pula ke dalam, untuk menutup rapat pintunya. Sekarang ia perhatikan keadaan di dalam kuburan di mana terdapat ruangan tengah dan juga kamar. Pantas kuburan itu jadi kuburan raja-raja muda dari zaman Ahalacin. Kemudian ia raba-raba sekitar tembok, ia ketok-ketok itu. Akhirnya, ia tertawa. Ada kamar rahasia di sini katanya. Ia dongko, untuk menjemput sepotong batu panjang, dengan itu ia menekan pada tembok di mana ada ceglokan, terus ia memutar, ke kiri dan ke kanan. Sebentar saja, tembok itu bergerak, hingga di lain saat terbentanglah satu pintu rahasia, hingga sekarang tertampak sebuah ruangan dalam. Tanpa mensiasiakan tempo, Tio Tan Hang Payang Inlui masuk ke dalam kamar rahasia itu di mana terdapat sinar terang bergemerlapan dari barang-barang permata, malah meja dan kursi terbuat dari batu kemala di atas mana tertumpuk barang-barang permata itu. Tan Hang tidak pedulikan barang berharga itu, ia sampok hingga jatuh ke tanah, lalu dengan kakinya, ia kumpulkan di pojok tembok. Sebaliknya, ia dudukkan Inlui di meja itu. Meja ini hawanya Adam, inilah baik untuk membantu menghisap hawa panas dari dalam tubuhmu, kata si anak muda, yang segera mulai dengan pengobatannya, bukan dengan makan obat, hanya dengan menguruti tangannya, dari lengan sampai ke jari-jari. Ia mulai dengan tangan kanan si Nona. Inlui merasa aneh, belum lama ia diuruti, ia rasakan hawa panas mendesak ulu hatinya, setelah itu, hawa panas itu merada dengan perlahan dan akhirnya lenyap, diganti dengan hawa dingin di seluruh tubuhnya. Sekarang jalan darahmu telah kembali semua, kata Tan Hang, yang segera melepaskan tangannya, akan tunda urutannya. Baiklah kau beristirahat supaya kembali kesehatanmu. Nanti aku mulai lagi. Dalam ruang itu ada tersedia pelbagai macam barang makanan, yang ditinggalkan pergi oleh Hakpek Moko, maka Tan Hang dengan Merdeka dapat mendahar apa yang ia suka. Ia pun minum banyak, habis mana, tanpa merasa, ia bernyanyi seorang diri. Ia nyanyi tentang peperangan, perihal manusia tak dapat hidup untuk selama-lamanya. Ya, kalau nanti bangsa Mongolia menerjang masuk, kita semua baik pria maupun wanita, anak-anak, semua mesti angkat senjata, inlui perdengarkan suaranya. Kalau kita berkorban untuk negara, biar kita mati, tidaklah nama kita hidup untuk selama-lamanya. Tanda petik. Menggetar tubuh Tan Hang mendengar pengutaraan itu, tanpa merasa, isi cawan di tangannya tumpah. Lekas-lekas ia berpaling. Saudara kecil kau beristirahat, jangan kau bicara ia kata. Aku telah minum sampai aku lupakan diriku, hingga aku mengganggu kau. Saudara, terus kau tenangkan dirimu. Tetapi, to'ako, katakanlah, benar atau tidak kata-kataku itu inlui tanya. Tan Hang ceguk araknya. Benar, benar, sahutnya. Sudah saudara kecil, kita bicara lagi nanti saja. Teruskan istirahatmu. Inlui berdiam, tetapi hatinya berpikir. Ia dapat kesan yang baik terhadap mahasiswa ini. Ia hanya merasa aneh, agaknya orang berduka mendengar disebutnya Mongolia, kalau bangsa Mongolia menerjang Tionggoan. Maka itu, ia terus awasi anak muda ini. Tan Hang lihat sikap orang, ia menghampiri. Saudara kecil, katanya, sebenarnya ingin aku bicara dengan kau nanti sesudah kau sembuh, akan tetapi nampaknya kau kurang puas, kau rupanya masih tidak mengerti. Kau tahu, dengan banyak berpikir, istirahatmu bisa terganggu. Inlui tunduk. Kau benar, sahutnya, perlahan. Tetapi lu kamu melarang kau banyak bicara. Tan Hang menyatakan pula. Kau harus mengerti, soal-soal yang akan kita perbincangkan tak dapat diakhiri dalam tempo pendek. Sekarang begini saja. Sekarang kau lanjutkan istirahatmu, sebentar waktu kita bersantap malam, nanti aku ceritakan sebuah dongeng padamu. Kau tahu, dalam satu hari, kau mesti dahar satu kali saja, di waktu malam. Menurut dugaanku, setelah tiga hari kau akan sembuh seluruhnya. Maka itu, dengan setiap hari aku dongeng satu kali, di hari keempat, kau akan sudah sehat kembali seperti sedia kalah. Sampai waktu itu, saudara kecil, nanti kita saling menuturkan riwayat kita masing-masing. Saudara, jikalau kau tidak dengar kata-kataku ini, maka dongeng pun tak nanti aku tuturkan kepadamu. Nah, cukup sudah, sekarang aku larang kau bicara lagi. Lekas kau bersemedi. Di metu in lui, sinar matanya Tio Tan Hang seperti mempunyai pengaruh apa-apa. Ia ingat, semasa kecilnya, setiap malam, waktu ia mau tidur, ibunya selalu mengeloni ia di pembaringan, ibu itu menyanyikan sebuah lagu Mongolia, untuk menidurkan ia. Tak dapat ia lupakan sinar metu halus dan menyinta dari ibunya itu. Dan sekarang, metu, Tan Hang itu bersinar bagaikan metu ibunya itu. Ia juga ingat sinar metu kakeknya setiap kali kakek itu memberi pengajaran kepadanya, sekarang sinar matanya Tan Hang mengingatkan ia kepada sinar metu kakek itu. Sinar metu, Tan Hang ini menjadi halus dan keren, keren tak dapat ditentang. Dan Nen Lui, tanpa ia merasa, ia bagaikan kena terpengaruh, hingga hatinya menjadi tenang dan lantas saja ia beristirahat. Sudah diketahui, kuburan itu menyendert pada gunung, maka juga samping lainnya dari kamar rahasia itu adalah lamping gunung, lamping yang batunya licin dan mengkilap bagaikan kaca. Di sebelah atas, atau bagian hubungan ruang rahasia itu, ada dua lobang yang merupakan lobang angin, dari situ hawa udara menerah us masuk. Sedang di tembok, yang menghadapi pintu, ada dipayang sebuah kaca kecil dari kuningan. Dari kaca ini orang di dalam dapat memandang keluar, sebaliknya, dari luar, orang tak dapat melihatnya. Ketika itu sinar matahari sudah menebus lobang di wulungan itu, melihat bayangannya, bisa diduga seng waktu sudah lewat tengah hari. Adalah waktu itu dengan tiba-tiba terdengar satu suara dari luar, suara seperti orang membongkar pintu. Karena pintu bekas digempur, dengan hanya membongkar landasannya saja, pintu itu dengan mudah dapat dibuka. In Lui dengar tegas suara itu, ia memasang metu kepada kaca. Ia tampak satu bayangan orang, samar-samar ia seperti kenal bayangan itu, bayangan dari satu nona. Segera tergeraklah hatinya. Dengan tangan bajunya, ia gosok kaca itu, hingga di lain saat, dapatlah ia melihat lebih jelas. Hampir saja ia menjerit keras. Nona itu tidak lain daripada Cio Cui Hang, gadisnya Hong Tian Lui Cio Eng. Bagaikan orang merabah-rabah, Cui Hang bertindak masuk. In Siang Kong satu. In Siang Kong satu, ia memanggil-manggil. In Lui tertawa di dalam hati. Kita bersuami istri hanya setengah malaman, siapa sangka ia pikirkan aku begini rupa, demikian pikirnya. Ia terus memasang mata. Ruang kuburan itu guram, tiba-tiba berbareng dengan suara tekesan, api telah menyala. Cui Hang, yang menyalakan api. Ketika ia tampak 12 batang lilin, segera ia sulut itu semua, hingga di lain saat, ruangan jadi terang bagaikan siang. Karena ini, pada kaca di dalam kamar rahasia, terlihat tegas wajahnya Nona Cio. Menampak rumain orang, In Lui terkejut. Beberapa hari saja ia berpisah dari Nona itu, atau sekarang si Nona telah menjadi sangat perok dan kumal. Masih In Lui mengawasi kepada kacanya. Ia lihat Cui Hang jalan mondar-mandir di ruang besar, rupanya si Nona tengah mencari dia. Tiba-tiba Nona itu berjongkok, lalu menyusul tangisnya. Cui Hang telah mendapatkan tanda darah di tanah. Itulah tanda darah dari Pek Moko, yang terluka kena pedang. Rupanya si Nona sangka, itu adalah darahnya In Lui, suaminya. Ia tahu Hek Pek Moko ada langganan dari ayahnya, ia tahu juga liahainya kedua hantu itu, maka ia menyangka, suaminya sudah terluka di tangan kedua langganan itu. Mungkin, kalau tidak terbinasa, suami itu terluka parah atau bercacat. Maka itu, ia jadi sangat berduka. Tak tegain Lui menyaksikan orang berduka, ia mau lompat turun, untuk membukakan pintu kamar rahasia, guna menemui. Tapi Tan Hong di sisinya menekan padanya. Tidak peduli apa akan terjadi di luar, tak dapat kau perdengarkan suara si mahasiswa bisiki. Lalu dia tekan telapak tangan orang, untuk membantu si Nona mengempos semangatnya, untuk membuat darahnya tetap berjalan dengan sempurna. Cui Hang menangis sekian lama, lantas dari sakunya ia keluarkan sepotong batu San Hu, terus ia letakkan di atas meja. Itulah batu yang merupakan tanda metu dari In Lui. Berulang kali ia rabah batu itu, setiap kali ia menangis pula. Adik, adik, aku sangat bersengsara ke Lusi Nona kemudian. In Lui dengar itu, ia merasa kasihan. Enci Ye, aku belum mati, aku belum mati, ia menjawab dalam hatinya. Tentu sekali Cui Hang tidak dengar itu, ia masih menangis pula. Habis menangis, tiba-tiba Nona Cio Hunus Golok yang tergantung di pinggangnya, dengan itu ia mengancam ke udara. Adik Lui ia berseru, tidak peduli bagaimana lihainya kedua hantu itu, akan aku minta ayah membalaskan sakit hatimu ini. Ia jalan beberapa tindak, mendadak ia berjongkok pula. Dari tanah ia pungut dua buah gelang emas. Itulah gelang rambut Hek Moko, yang kena dipapas Tio Tan Hong. Ia awasi gelang itu dengan mendelong. Ah, apakah benar hantu itu tidak mendusai aku katanya seorang diri. Gelang itu ia balik-balikan, terus ia awasi. Kembali ia bengong. Malam itu seberlalunya In Lui, Cui Hang menyusulnya dengan menunggang kuda, di tengah jalan, ia berpapasan dengan Hek Pek Moko, ia tanya kedua hantu itu apa mereka melihat satu anak muda, Roman siapa ia petakan. Ia lukiskan potongan tubuh In Lui serta wajahnya. Siapa dia itu tanya kedua hantu itu sambil tertawa dingin. Cui Hang berikan keterangannya, atas mana, Hek Moko perdengarkan suara di hidung, hektometer terus dia berkata, bagus, keponakanku yang baik, kau telah mendapatkan pasangan yang bagus sekali, ilmu silatnya pun tak ada celanya. Nona Chiyo heran, ia terkejut. Bagaimana kau ketahui itu tanyanya. Kembali Hek Moko tertawa dingin. Dia telah menalangi kau memenangkan sejumlah harta besar sahutnya, tetap dingin. Semua bandaku di sini telah terkalahkan olehnya. Hong Tian Lui telah mendapatkan baba mantu semacam dia itu, sungguh, bolehlah dia mencuci tangan, tidak usah dia teruskan pekerjaannya. Cui Hang bertambah kaget. Apa? Dia berani tempur kamu ia tanya, menegaskan. Hek Moko mengawasi dengan sinar matu bengis. Ia menyangka si Nona hendak mempermainkan dia. Tapi ia tidak guberis pertanyaan itu, dengan tetap masih mendongkol, ia ajak Hek Moko melanjutkan perjalanan mereka. Cui Hang tahu kuburan yang menjadi istana kedua hantu itu, ia langsung menuju ke sarang orang itu. Tidak pernah ia bermimpikan bahwa In Lui dapat mengalahkan Hek Pek Moko. Maka itu, mendapatkan gelang kepala itu, ia menjadi bersangsi. Hek Pek Moko ada sangat lihai, tidak bisa jadi mereka terkalahkan In Lui katanya di dalam hatinya. Akan tetapi Hek Pek Moko ada orang-orang kenamaan yang jujur, tidak nanti mereka mendusai sebenarnya, apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada lain orang yang mencelakai adik Lui? Tanda petik. Ia bersangsi pula, kekhawatirannya tak segera lenyap. Ia menduga, darah itu ada darahnya In Lui. Pengah ia berpikir keras, ia dengar meringkiknya kuda di luar kuburan, menyusul mana ia tampak satu anak muda bertindak masuk dengan sebelah tangannya menuntun. Seekor kuda merah. Ia kenali, itulah kuda In Lui. Bahna kaget dan heran, hampir ia berseru. Anak muda itu tidak lain daripada Cusan bin putranya Kim To Oce Ocu, dia tengah menerima titah ayahnya untuk suatu tugas, kebetulan dia dapat tendus halnya In Lui, selagi lewat di tempat itu, dia tampak kuda orang, yang asalnya adalah kuda tunggangnya sendiri, maka dia lantas tuntun kuda itu. Dan kuda itu lantas perdengarkan suaranya, seperti juga ia hendak memberitahukan bekas majikannya ini bahwa majikannya yang baharu berada di lubang kubur itu. San bin heran, apabila ia ingat pekuburan itu adalah sarangnya Hekpek Moko, kedua hantu yang aneh itu. Tanpa merasa ia keluarkan keringat dingin. Tapi ia tidak takut, maka sambil menuntun kuda merah itu, ia bertindak masuk ke dalam pekuburan. Ia tampak sinar terang dari api, ia tidak lihat seorang juga, ia menjadi heran dan ragu-ragu. Ia maju terus. Di saat ia pikir untuk buka suara, untuk memanggil-manggil, tiba-tiba ia tampak satu nona dengan rambut terurai munculnya dari pojok yang gelap, dan dengan goloknya, mendadak nona itu lompat membacok padanya. Cui Hang menjadi sangat bingung dan berkhawatir, ia tengah bersedih, pikirannya jadi seperti was-was, maka itu, begitu melihat kuda Inlui, ia sangka San bin ada seorang penjahat, tanpa sangsi lagi, ia lompat menerjang. San bin terkejut, dia lompat berkelit. Cui Hang bagaikan kalap, gagal dalam bacokannya yang pertama, ia susul itu dengan yang kedua. San bin menjadi berkhawatir, terpaksa ia hunus goloknya, untuk menangkis. Cui Hang membacok untuk ketiga kalinya, lalu untuk keempat kalinya. Hai, tahan seru San bin. Kita tidak bermusuh, kenapa kau bokong aku? Setelah serangannya yang keempat kali itu, Cui Hang mulai heran, di dalam hatinya, dia kata, kelihatannya kepandayan orang ini berimbang dengan kepandayanku, mana pantas dia jadi lawannya In Lui. Tapi ia masih membacok lagi dua kali, membacok dengan sia-sia, setelah itu, ia menegur, binatang, lekas kau bicara. Dari mana kau dapatkan kuda merah ini? Ditanya begitu, San bin mendadak tertawa. Ia lompat kepada kudanya, yang tadi ia lepaskan dari tuntunannya, ia usap-usap kuda itu. Kuda ini asalnya kudaku, untuk apa kau tanyakan? Ia balik menanya. Kuda merah itu diam saja diusap-usap, ia tunjukkan kejinakannya terhadap bekas majikannya itu, ia seperti mau hunjuk, San bin tidak bicara dusta. Cui Hang telah perdengarkan suara hektometer dan pedangnya sudah digerakkan pula, baharu ia mau lompat, atau ia membatalkannya. Ia dengar pertanyaan orang, ia saksikan kelakuan kuda itu, ia heran. Aku tahu kuda merah ini binal, kenapa dia sekarang jadi begini jenak demikian. Ia berpikir. Selagi orang berdiam, San bin mengawasi ke sekitarnya. Ia lantas lihat sepotong San hou di atas meja, ia terkejut, hingga wajahnya berubah, dengan cepat ia lompat maju, untuk mengambil batu permata itu. Cui Hang lihat gerak-gerik orang, dia lompat, untuk mencegah. Kau hendak bikin apa? Dia tegur dengan bengis. Hai, kau sendiri hendak bikin apa? San bin baliki. Sin ona tertawa dingin. Adakah San hou itu kepunyaanmu? Dia tanya. San bin tertawa, dia melengak. Bicara terus terang, San hou ini ada kepunyaanku. Ia jawab. Lalu dengan bengis, dia mementak, orang perempuan, lekas kau bicara terus terang. Dari mana kau peroleh batu ini, kau mencuri atau merampas? Memang San hou itu adalah tanda metode dari San bin kepada In Lui, dan In Lui telah memberikannya kepada Cui Hang. Menampak batu itu, pasti sekali San bin heran dan bercuriga. Cui Hang murka sekali, ia merasa diperhina. Ia lompat dan membacok tanpa mengucap sepatah kata juga. Kali ini San bin menangkis tanpa segan-segan lagi, dia telah menggunakan tenaga besar, hingga golok Cui Hang tertangkis hampir terpental. Dalam sengitnya si nona bergerak dengan lincah, sesaat saja, ia telah berada di belakang si anak muda. San bin ketahui gerakan orang, ia mendahului membacok ke belakang sambil ia putar dirinya, atas mana, Cui Hang menangkis. Maka di situ, mereka jadi bergeberak, sekarang secara sungguh-sungguh, sebab mereka saling membalas, bukan seperti tadi, San bin hanya, menangkis dan main berkelit. In Lui dari tempat sembunyinya menyasikan pertempuran itu, ia menjat gelali sah sendirinya, hingga tidak dapat ia tenangkan diri, untuk bersemedi terus. Tio Tan Hong gunakan kedua tangannya, guna, menekan telapakan tangan si nona, sambil berbuat begitu, ia bisiki, jangan kasih buk tidak keruan. Mereka berdua tidak akan dapat menangkan satu dari lain. Apakah kau kenal anak muda itu? In Lui Manggut. Tiba-tiba ia ingat halnya Tan Hong merobek bendera Jit Goat Kie, maka ia awasi pemuda itu sambil mendelik. Sikapnya membuat pemuda itu heran. Pertempuran antara Cui Hang dan San Bin berjalan terus, sebentar saja sudah melalui 30 jurus lebih. Benar seperti dugaannya Tio Tan Hong, tidak ada satu yang kalah atau menang. Kalau si anak muda kuat tenaganya, adalah si nona lincah tubuhnya. Cui Hang telah membacok pula, habis mana, dia tanya, kau kata San Ho itu ada kepunyaanmu, dapatkah kau membuktikan San Bin tertawa terbahak pula? Kiranya pemegal, kau pun tidak tahu apa-apa katanya. Coba kau periksa itu, lihat di bawah daun yang ketiga. Tidakkah di situ ada ukiran satu huruf Ciu? Cui Hang menyayangi San Ho itu, ia bulak-balikan entah berapa ratus kali, tidak heran kalau ia tahu benar adanya ukiran huruf itu. Ia menjadi heran atas pertanyaan si anak muda, ia tanya dalam hatinya, kenapa In Lui memberikan ia tanda matu yang berukiran huruf Ciu itu? Tapi ia cerdas, dengan lekas ia sadar. Maka ia lompat keluar kalangan. Eh, bukankah kau ada saudara angkat dari In Lui? Ia tanya. San Bin terkejut saking heran ia pun mundur. Jikalau kau tahu aku ada saudara angkat dari In Lui, dia tanya, kenapa kau tidak tahu bahwa San Ho ini akulah yang memberikannya kepadanya. Teringatlah Cui Hang pada saat-saat malam pengantin, waktu itu In Lui seperti tak henti-hentinya menyebut nama saudara angkatnya itu. Maka itu, tanpa merasa, ia lirik anak muda ini. San Bin kalah cakap dari In Lui, tapi romannya gagah, ini dapat lantas dilihat oleh Nona Ciu. Selagi orang lirik padanya, ia pun melihat si Nona, maka sinar mati mereka bentrok satu pada lain. Ia tampak wajah si Nona bersemu dadu. Fui berseru si Nona dalam hatinya, menyusul mana, ia mendongkol terhadap In Lui. Tentu sekali, San Bin tidak ketahui apa yang si Nona pikirkan itu. Aku adalah saudara angkat dari In Lui, habis kau mau apa? tanya pemuda ini kemudian. Lekas kembalikan San Ho itu kepadaku. Tidak teriak Cui Hong. Ah, bangsat perempuan, kata San Bin, kau sendirian saja, berani kau memikirkan untuk membegal barangku. Apa, barangmu bentak Nona Ciu? San Hu ini ada tanda metode dari In Lui untukku. Jikalau aku tidak pandang saudara In Lui, tentu aku sudah bacok belah tubuhmu. Untuk sesaat, San Bin melengat. Tanda metode dia ulangi. Pernah apakah kau dengan In Lui ia adalah suamiku Sahut Cui Hong? Tak takut aku. Mengatakannya ini kepadamu. Dengan sekonyong-konyong San Bin tertawa terbahak-bahak. Dengan lantas, ia ingat yang In Lui tengah menyamar, sebab sendirian dia mesti pergi ke kota raja. Tentu sekali, Nona itu mesti merahasiakan dirinya. Rupanya, sampai pun terhadap Nona ini, dia tidak membuka rahasia. Maka aku, baiklah aku juga tidak membuka rahasianya itu, segera ia dapat pikiran. Maka itu, sehabis berpikir demikian, ia berhenti tertawa. Ia pulantas tanya, Nona, kau siapa dan namamu siapa? Kapan kau menikah dengan saudara In Lui? Cui Hong tidak jengah, dia malah mendongkol. Dengan cekal keras goloknya, dia mengawasi dengan bengis. Hong Tian Lui Cio Eng adalah hayahku sahutnya dengan nyaring. Kami menikah tiga hari yang baru lalu. Kenapa, apakah putrinya Cio Eng tidak sepadan untuk adik angkatmu itu? Diluar dugaan si Nona. San Bin masukkan goloknya ke dalam sarungnya, ia lantas angkat kedua tangannya, untuk memberi hormat. Tau, harap kau tidak gusar, dia berkata. Sebenarnya tidak ada maksudku untuk mempermainkan kau. Apakah Cio Long Hiong baik? Baik sahut si Nona dengan suara yang menyatakan ia masih mendongkol. Kamu telah menikah tiga hari, adakah selama itu kamu berdiam di Cio Ke Ocung San Bin tanya pula? Dia tidak mau tanya langsung tentang malam pengantin, dia gunakan kata-kata kiasan. Malam itu dia kejar seorang penjahat berkuda putih, sejak itu tidak ada kabar-kabarnya lagi, sahut Cui Hong. Terkejut San Bin mendengar keterangan ini. Dia membuat perjalanan justru karena penjahat berkuda putih itu. Apakah penjahat itu satu pemuda berkuda putih yang romannya sebagai mahasiswa dia tanya, menegaskan. Belum pernah aku lihat romannya, jawah Cui Hong. Kuda putihnya hebat sekali bukan San Bin masih menanya. Betul, si Nona sahuti. Kuda pilihan dari Cio Ke Ocung tidak. Sanggup mengejar kuda putih itu. Tanda petik. Kalau begitu, mari lekas antar aku kepada Cio Long Hiong, satu kata San Bin. Hendak aku lepaskan panah Lok Lim Cian untuk membekuk penjahat berkuda putih itu. Ah, jangan-jangan Nen Lui telah kena dicelakai pengkhianat itu. Tanda petik. Cui Hong terkejut, juga Nen Lui yang berada di dalam kamar. Nona Cio khawatirkan dugaan San Bin itu benar, sedang Nen Lui khawatir anak muda ini benar-benar melepaskan Lok Lim Cian, ialah panah rimba persilatan suatu care paling cepat untuk menyampaikan berita. Ia pun khawatir si mahasiswa benar-benar ada satu pengkhianat. Pengkhianat kata Cui Hong. Yang aku ketahui dia adalah satu penjahat tukang rampas di antara penjahat, cuma ayah menyangkalnya. Pernah aku tanya ayah, siapa dia, tetapi ayah tidak hendak menerangkannya, malah sebaliknya, ayah seperti menghormati dia. Betul-betul aku heran. San Bin tertawa dingin. Tentang dia? Hektometer. Tapi orang Si Ciu ini tidak dapat melanjutkan perkataannya. Bayangan tampak berkelebat di pintu kuburan, lalu terlihat bertindak masuknya satu orang. In Lui terperanjat apabila ia sudah pandang muka orang yang baharu datang ini. Ia kenali orang, itu adalah si orang tartar, si bangsat dengan siapa ia pernah bertempur di luar kuil tua pada malam itu. Dia itu adalah muridnya Tantai Miming. Ketika Ciu San Bin sudah melihat tegas, ia lompat sambil membacok, mulutnya pun mengucapkan, orang tartar bernyali besar. Kau telah nyelundup ke Tionggoan, kau hendak berbuat apa? San Bin segera kenali musuh negaranya, sebab Tantai Miming bersama muridnya itu pernah membawa pasukan tentara menyerang Ciu Kian dan dia pernah bertempur dengan musuh ini. Murid Tantai Miming itu, yang bernama Katalai, begitu dia masuk ke dalam pekuburan, lantas dia memanggil dengan suara keras, Tio Siang Kong satu, dia kaget apabila tiba-tiba dia dibentak dan diserang. Akan tetapi dia tabah dan sebat, maka dia sempat mencabut sepasang gaetannya, untuk dipakai menangkis, hingga kedua senjata bentrok keras, suaranya nyaring. Apakah kau telah membunuh Tio Siang Kong? Tanya Katalai dengan bentakannya. Sekalipun kau, hendak aku mencingcangnya jawab San Bin, sengit, kembali dia membacok. Katalai menangkis, lalu ia balas menyerang, maka dengan begitu, mereka jadi bertempur. Tapi orang Tartar itu menyerang hebat, ia sudah lantas mendesak, dari itu tidak lama, ia telah membuat San Bin kewalahan, sampai orang Si. Tio ini cuma bisa menangkis, tidak mampu ia membalas menyerang. Hingga pertempuran jadi tidak seimbang. Tui Hang berkhawatir melihat pemuda itu bakal kena dikalahkan, di dalam hatinya, dia kata, Toa Peh ini kurang ajar akan tetapi mesti aku. Bantu dia dengan sendirinya, ia akui orang sebagai Toa Pehnya, paman dari pihak suaminya, maka lantas ia hunus goloknya, terus ia maju menerjang, hingga orang Tartar itu kena dikepung berdua. Dibanding dengan Katalai, Cui Hang kalah tenaga, akan tetapi dia menang enteng tubuh, dia jauh terlebih gesit, maka dengan andalkan kegesitannya itu, dapat ia berikan bantuan berharga pada San Bin, hingga San Bin tidak lagi terdesak, malah sesaat kemudian, keadaan jadi berbalik, Katalai adalah yang kena didesak mereka itu. Katalai tahu diri, selagi berkelahi, dia berseru keras, sepasang gaetannya juga bekerja, untuk menyerang dengan hebat kedua lawannya. Nyata ia telah gunakan siasat. Sebab begitu mendesak, dia lantas lompat mundur, dia putar tubuhnya, untuk segera lari keluar kuburan. San Bin lompat untuk mengejar, di belakang dia, Cui Hang menyusul, dari itu, sebentar saja, ketiga orang itu sudah lenyap dari kuburan. In Lui, yang menyaksikan pertempuran itu, goncang hatinya. Ia lantas angkat kepalanya, untuk memandang Tio Tan Hong. Justeru itu, si anak muda pun memandang padanya sambil bersenyum, agaknya dia hendak bertanya, kau lihat, adakah aku satu pengkhianat atau bukan? In Lui sangat percaya Ciu Kian dan puteranya, coba ia tidak berada bersama Tan Hong selama beberapa hari, hingga ia dapat menyaksikan kelakuan orang, begitu mendengar ucapan pengkhianat dari San Bin, tentu ia sudah tikam pemuda di sisinya ini. Akan tetapi sekarang, pikirannya jadi berlawanan satu dengan lain. Tidak nanti San Bin lancang menuduh, tapi juga Tan Hong, tidak pantas dia menjadi pengkhianat bangsa. Selama bergaul rapat beberapa hari, dari jemuh, ia menjadi gemar bergaul dengan orang Sityo ini, malah agaknya ia menaruh penghargaan. Dia baharu kembali dari Mongolia, demikian ia berpikir lebih jauh, mungkin ia mirip dengan Nengkongku yang telah menyingkirkan diri dari negara asing, karena mana bangsa. Mongolia jadi hendak membekuk dia kembali. Mungkin karena itu, San Bin menyangka dia ada satu pengkhianat. Tidak lama Ingui berada dalam kesangsian, atau lantas ia dapat tenangkan diri. Begitulah ia bersenyum sendirinya. To'ako, aku percaya kau, katanya kemudian dengan perlahan. Wajah Tan Hong pun menjadi terang, nyata sekali ia gembira. Hyantue, katanya, dengan perlahan, seumurku, kau adalah sahabatku satu-satunya yang mengenal diriku. Sekarang lanjutkan semedimu. Malam ini hendak aku perdengarkan kau dongeng yang kesatu. Tan Hong bertindak keluar dari kamar rahasia, ia pergi menutup pintu depan, yang ia ganjal dengan dua potong batu besar yang panjang, hingga, tanpa tenaga seribu kati, sulit untuk orang membuka pintu kuburan itu. In Lui melanjutkan istirahatnya, semedinya. Ia rasakan darahnya mengalir dengan sempurna, ia merasa tubuhnya jadi sehat sekali. Waktu telah berlalu, tidak ada sinar terang lagi yang molos masuk dari sela-sela di atas wungan, itu tandanya bahwa Seng Maghrib telah datang. Hekpek Moko mempunyai persediaan barang makanan di dalam istananya itu, maka Tio Tan Hong bisa menyalakan api, untuk masak bubur, untuk memanaskan daging dan ayam. Lalu ia suguhkan makanan itu pada In Lui, hingga si Nona menjadi bersyukur sekali. Tan Hong mengawasi sambil bersenyum ketika ia berkata, kesehatanmu telah maju baik akan tetapi kau masih belum boleh bicara banyak. Kau cuma harus dengarkan aku, tidak boleh kau banyak menanya. Sekarang hendak aku mulai dengan dongengku yang pertama. Nanti, setelah selesai aku ceritakan tiga dongengan, baru aku tuturkan jelas tentang diriku kepadamu. Terima kasih.